Bara di atas Singasana jilid 21. Tabir terbuka. Sejenak kemudian keduanya telah menjadi semakin dekat. Darah rakyat Singasari yang mengelilingi Arna seakan-akan berhenti mengalir ketika kedua orang di Arna itu saling berbenturan. Mulut mereka terbungkam ketika mereka melihat Toh Jaya terdorong oleh hujung tongkat lawannya. Tetapi ternyata bahwa ia benar-benar memiliki ketangkasan berkuda. Meskipun ia sudah menjadi miring, namun ia berhasil memperbaiki, kemudian Toh Jaya pun telah tegak kembali di atas punggung kuda. Sri Rajasa terkejut juga melihat kedudukan Toh Jaya yang goyah itu, sehingga ia bergeser setapak. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam, ketika puteranya terkasih itu ternyata berhasil memperbaiki keseimbangannya. Namun demikian, pada benturan yang pertama Sri Rajasa melihat, bahwa agaknya Kesatria Putih memang memiliki kemampuan yang lebih besar dari Toh Jaya. Mudah-mudahan Toh Jaya mampu bertahan, sehingga ia mendapat kesempatan untuk bertanding pada jarak yang pendek. Sri Rajasa berharap, bahwa kepandayan Toh Jaya mengendalikan kudanya akan berpengaruh di dalam pertandingan itu. Ketika kedua orang yang berada di Arna itu harus mengulangi benturan dengan ancang-ancang itu, Sri Rajasa telah menahan nafasnya. Demikian juga para penonton di sekeliling Arna. Tidak seorang pun yang bergerak dan tidak seorang pun yang mengucapkan sepatah kata. Semuanya seakan-akan membeku karenanya. Yang terdengar hanyalah derap kaki-kaki kuda, diikuti oleh tatapan mati yang tegang. Sejenak kemudian, sekali lagi setiap orang harus menahan nafasnya ketika benturan kedua itu terjadi. Sri Rajasa hampir meloncat berdiri. Untunglah ia sadar, bahwa ia adalah seorang Maharaja yang besar. Karena itu maka ia tetap saja duduk di tempatnya. Ternyata benturan yang kedua menguntungkan Toh Jaya ketika Kesatria Putih agak terlambat mengangkat tongkatnya. Sentuhan tongkat Toh Jaya telah menggerakkan ujung tongkat Kesatria Putih sehingga sama sekali tidak mengenai sasarannya. Namun dalam pada itu, Toh Jaya dengan cepat berhasil menggerakkan ujung tongkatnya sehingga menyentuh pundak Kesatria Putih. Kesatria Putih mencoba untuk menghindar. Tetapi geraknya sangat terbatas, karena kudanya berlari terus. Meskipun ia berusaha memutar tubuhnya, namun ujung tongkat Toh Jaya masih mengenainya sehingga hampir saja Kesatria Putih terlempar dari kudanya. Kesatria Putih masih berhasil mempertahankan dirinya. Kakinya masih berpegangan dengan kuat, sedang sebelah tangannya memeluk kudanya sementara tangannya yang lain memegangi, tongkatnya erat-erat. Untunglah bahwa kudanya adalah kuda yang baik, sehingga meskipun kendalinya lepas sama sekali, tetapi kuda putih itu tidak melonjak dan melemparkan penunggangnya yang sedang dalam kesulitan. Toh Jaya melihat kedudukan Kesatria Putih yang lemah itu. Karena itu, setelah kedua benturan itu tidak berhasil menjatuhkan salah seorang daripada mereka yang bertanding, mereka akan meneruskan pertandingan pada jarak pendek tanpa ancang-ancang. Dalam pada itu Toh Jaya ingin mempergunakan kesempatan selagi Kesatria Putih masih berusaha memperbaiki keseimbangannya. Dengan serta merta ia menarik kendali kudanya berputar. Dengan tergesa gesa Toh Jaya memacu kudanya kembali mengejar kuda Kesatria Putih. Namun sementara itu, Kesatria Putih sudah sempat duduk kembali di atas punggung kudanya. Ia sudah berhasil menguasai keadaan sepenuhnya. Karena itu ketika ia sadar bahwa Toh Jaya menyerangnya, maka ia pun segera memutar kudanya menghadap lawannya. Sejenak kemudian keduanya pun telah terlihat dalam pertandingan yang seru. Masing-masing menggerakkan tongkatnya dengan cepatnya. Sekali-sekali terdengar kedua tongkat panjang itu berbenturan. Namun kemudian tongkat-tongkat itu terayun mengenai tubuh-tubuh mereka berganti-ganti. Bahkan kadang-kadang tongkat itu berhasil mendorong lawannya. Tetapi keduanya adalah orang-orang yang terampil dan seakan-akan mumpuni mempergunakan senjata panjang dan naik di atas punggung kuda. Mereka yang berada di atas panggung kehormatan pun menjadi tegang. Sri Raja sahampir tidak berkedip menyaksikan pergulatan yang sengit itu. Mahisa Agni bagaikan patung batu. Bahkan seakan-akan bernafas pun tidak. Apalagi Kenumang yang menyaksikan putranya bertempur dengan orang yang penuh rahasia, yang oleh rakyat Singasari dianggap sebagai seorang pahlawan. Demikianlah perkelahian itu menjadi semakin dasyat. Bahkan kemudian mereka seakan-akan telah menjadi bersungguh-sungguh. Hanya karena ujung tongkat-tongkat itu dilapisi dengan sabut, serta daya tahan tubuh-tubuh itu sangat kuat, maka mereka berdua masih tetap berada di punggung kuda. Anak-anak muda Singasari menyaksikan pertandingan itu dengan dada yang berdebaran. Kini mereka merasa, betapa kecilnya diri mereka sendiri dibandingkan dengan kedua kesatria yang tengah beradu keterampilan di tengah Engaharna. Tetapi lambat laun, ternyata bahwa kesatria putih memiliki ketahanan tubuh dan kelebihan setingkat di dalam olah keterampilan. Bahkan semakin lama, mereka yang memiliki ilmu yang cukup dapat melihat, bahwa sebenarnya lah kesatria putih berusaha untuk mengekang diri. Mereka yang berilmu matang, seperti para panglima dan para senapati pilihan, Mahisa Akuni dan Sri Rajasa sendiri merasa bahwa kesatria putih berusaha menghormati Toh Jaya sebaik-baiknya, sehingga meskipun Toh Jaya akan kalah juga, namun ia kalah dengan hormat, setelah berjuang habis-habisan serta melayani lawannya hampir seimbang. Kekalahan itu seakan-akan hanyalah sekedar kekalahan kecil atau justru karena Toh Jaya sudah lelah, karena ia sudah dua kali bertanding melawan orang-orang yang memiliki kemampuan tinggi. Dengan demikian Sri Rajasa menjadi semakin cemas. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak dapat menghentikan pertandingan. Ia tidak akan dapat berbuat sesuatu atas kesatria putih, karena ia adalah seorang pahlawan. Kesatria putih akan memenangkan pertandingan ini ia berdesah, jika demikian, maka ia harus dilenyapkan, agar di Singasari hanya ada seorang pahlawan saja, Toh Jaya. Tanpa sesadarnya Sri Rajasa berpaling kepada Mahisa Agni sambil berkata di dalam hati, ia harus menyelesaikannya nanti. Dalam pada itu Mahisa Agni sendiri duduk dengan tegangnya menyaksikan pertandingan itu. Karena itu ia sama sekali tidak menyadari bahwa Sri Rajasa sedang memandanginya dan bahkan berkata di dalam hatinya, bahwa Mahisa Agni akan mendapat tugas yang sangat berat. Membinasakan kesatria putih tanpa diketahui oleh orang lain, agar tidak menimbulkan kesan, bahwa Singasari telah berhianat terhadap kesatria yang selama ini telah mengabdi kepada rakyat tanpa pamrih. Demikianlah pertandingan di Arna itu berlangsung terus. Tetapi agaknya Toh Jaya sudah menjadi semakin letih. Serangan-serangannya sama sekali sudah tidak mapan lagi. Bahkan sekali dua kali apabila kesatria putih berhasil menghindar, maka ayunan tongkatnya hampir-hampir saja menyeretnya jatuh dari atas punggung kuda. Dalam pada itu kesatria putih nampaknya masih segar, sesegar ketika ia datang. Dengan sentuhan kecil, Toh Jaya pasti sudah akan terlempar dari kudanya. Namun ternyata kesatria putih tidak melakukannya. Seperti pada saat Toh Jaya bertanding melawan anak muda yang terakhir. Kesatria putih banyak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bertahan duduk di atas punggung kudanya. Demikianlah sebenarnya tampak oleh mereka yang berdiri di sekitar Arna, apalagi bagi yang duduk di atas panggung kehormatan, bahwa Toh Jaya sudah kehilangan kemampuan karena kelelahan meskipun ia masih tetap duduk di atas punggung kuda. Ternyata bahwa kesatria putih tidak berhasrat sama sekali menjatuhkannya dari atas punggung kuda itu. Bagi orang-orang yang berada di panggung kehormatan, tampak jelas bagaimana kesatria putih masih berpura-pura menyerang Toh Jaya. Namun serangan-serangan itu sama sekali bukan serangan sebenarnya yang dapat menjatuhkannya. Sri Rajasa tidak mengerti apa sebabnya kesatria putih berbuat demikian. Toh Jaya pun tidak mengerti kenapa kesatria putih itu tidak menyentuh saja tubuhnya, dan ia akan segera terpelanting jatuh. Adalah di luar dugaan, ketika kesatria putih itu kemudian mendekati senapati yang menjadi saksi utama di dalam pertandingan itu sambil berkata, Apakah ketentuan dari pertandingan ini, jika tidak seorang pun terjatuh dari kudanya, dapat dianggap bahwa pertandingan ini berakhir tanpa ada yang menang dan kalah? Senapati itu mengerutkan keningnya. Ia sama sekali tidak membuat ketentuan itu. Pertandingan akan berlangsung terus, sehingga salah. Seorang dapat dikalahkan. Bahkan meskipun tidak dengan sengaja, ada juga salah seorang peserta yang jatuh dan pingsan. Bagaimana? Kesatria putih mendesak. Sebelum ia menjawab, Toh Jaya lah yang menyahut, Aku tahu, kau memenangkan pertandingan ini. Kenapa kau tidak mau mendorong aku jatuh? Tidak. Kau, eh, maksud hamba, tuanku adalah seorang yang memiliki kemampuan yang mengagumkan. Tuanku bukan seorang yang dengan mudah dapat dikalahkan. Dan hamba kira, hamba tidak akan dapat menjatuhkan tuanku, meskipun tampaknya tuanku sudah lelah. Hamba pun sadar, bahwa hal ini juga disebabkan bahwa tuanku sudah bertempur dua kali berturut-turut. Jangan mengigau, ayo, selesaikan tugasmu, kau akan dielulukan oleh rakyat Singasari sebagai pahlawan terbesar melampaui kebesoranku. Kesatria putih tidak menyaut. Namun tiba-tiba saja ia mengangkat wajahnya memandang Sri Rajasa yang kemudian berdiri di panggung kehormatan, Toh Jaya. Kau harus mengakui kelebihan kesatria putih kali ini, meskipun kau dapat bertahan sampai saat terakhir. Kau sudah bertempur dua kali melawan orang-orang terkuat di Singasari. Namun itu bukan alasan yang dapat kau pergunakan untuk membela diri. Sudahlah, turunlah dari kudamu sebagai pertanda kemenangan lawanmu. Toh Jaya memandang Sri Rajasa dengan tegangnya. Tetapi ia pun kemudian turun dari kudanya di depan panggung kehormatan. Dengan tergesa-gesa ia pun naik ke atas panggung itu, lalu bersimpuh di hadapan Sri Rajasa sambil berkata, Ampun Ayahanda, hamba tidak dapat mempertahankan kebesaran nama Ayahanda Diarna ini karena kehadiran kesatria putih. Kau sudah berbuat sebaiknya. Marilah sekarang kita menuntut janji kesatria putih. Jika ia memenangkan pertandingan ini, ia akan membuka kerudung putihnya di hadapan kita di sini, sehingga rakyat Singasari akan mengenalnya, siapakah sebenarnya pahlawan yang besar ini, yang selama ini sudah menyelamatkan puluhan, bahkan ratusan rakyat yang mengalami bencana. Toh Jaya mengangkat wajahnya. Kini ia memandang kesatria putih yang masih duduk di atas punggung kudanya dengan tongkat panjang di tangan kanannya. Kesatria putih panggil Sri Rajasa, kemarilah. Kesatria putih tampak keragu-ragu sejenak. Buat apa kakanda memanggil setan itu desis kain umang, biarlah ia segera pergi. Ia sudah melepaskan harapan Toh Jaya untuk menjadi anak muda terkuat di seluruh negeri. Ketika Sri Rajasa berpaling, dilihatnya wajah kain umang yang merah padam. Setitik air matanya mengambang di sudut matanya yang basah itu. Aku memerlukannya. Aku ingin tahu, apakah kesatria putih memenuhi ketentuan yang ada di dalam pertandingan ini. Jika tidak, ia sudah menipu kita semua, dan hukumannya adalah hukuman pancung di sini juga. Ken umang tidak menjawab lagi. Kini dilihatnya kesatria putih yang masih duduk di atas punggung kudanya perlahan-lahan mendekati panggung kehormatan. Mendekatlah berkata Sri Rajasa, aku ingin melihat, apakah kau masih berhak ikut di dalam pertandingan ini. Kesatria putih itu menjadi termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Sri Rajasa yang berdiri di atas panggung kehormatan. Kemudian Senapati yang menjadi saksi utama dari pertandingan terbuka itu, serta beberapa orang Senapati dan prajurit yang berada di sekitar Arna. Mendekatlah panggil Sri Rajasa sekali lagi, bukalah kerudung wajahmu seperti yang kau janjikan. Ken umang yang kehilangan harapan atas putranya untuk mendapat gelar pahlawan terbesar itu mulai terisak. Dengan tangannya ia mengusap air Matthew yang jatuh satu-satu di pangkuannya. Air Matthew yang mencerminkan betapa tamaknya hati perempuan itu. Sedang di sebelah lain, Matthew Candledes pun berlinang-linang pula. Ia mulai membayangkan wajah Anusapati yang seakan-akan semakin lama semakin tersisi. Di dalam kesempatan serupa ini, Anusapati sama sekali tidak terucapkan. Hampir saja Toh Jaya berhasil merebut hati Rakyat Singasari. Jika Toh Jaya memenangkan pertandingan terakhir, maka sempurnalah permainan Sri Rajasa. Lamat-lamat terbayang kembali bagaimana Tunggul Ametung tersinkir dari kedudukannya. Bagaimanapun juga akhirnya Candledes pun mengerti, bahwa sebenarnya Keh Narok saat itu telah berhasil melakukan peranannya dengan baik sekali. Hanya karena hatinya yang disaput oleh gejolak naluri seorang perempuan, serta kemudian diikuti oleh kenyataan bahwa Keh Narok berhasil memerintah Singasari lebih baik dari Tunggul Ametung, Candledes tidak pernah mempersoalkan kematian Tunggul Ametung. Tetapi kini, dengan kera yang selembut itu pula Sri Rajasa berusaha menyingkirkan keturunan Tunggul Ametung, meskipun anak itu sendiri sama sekali tidak mengetahuinya. Seperti Ken Umang, Candledes pun mengusap air matanya. Tetapi seakan-akan cahaya yang terpantul dari butiran-butiran air matu dari kedua risteri Sri Rajasa itu berwarna lain. Demikianlah kuda Kesatria Putih kini sudah berdiri di depan panggung kehormatan. Perlahan-lahan Kesatria Putih itu pun meloncat turun dari kudanya. Katanya kemudian, Ampun tuanku Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi. Apakah tuanku benar-benar berkeinginan melihat wajah hamba yang jelek ini? Aku tidak peduli. Namun aku ingin mengetahui, apakah kau masih pantas untuk ikut bermain-main bersama anak-anak di Arna ini? Kesatria Putih membungkukan badannya dalam-dalam. Tetapi ia tidak segera membuka kerudung putihnya. Perlahan-lahan ia mendekati tangga panggung kehormatan itu. Dan tanpa diduga-duga oleh siapapun ia mulai naik setapak demi setapak. Langkahnya ternyata telah mempesona setiap orang. Mereka bagaikan membeku melihat Kesatria Putih naik ke atas panggung. Bahkan Sri Rajasa pun bagaikan kehilangan alar sejenak, melihat Kesatria Putih itu semakin lama semakin mendekat. Yang mendebarkan jantung setiap orang adalah, tiba-tiba saja Kesatria Putih itu pun berlutut. Tidak di hadapan Sri Rajasa tetapi yang mula-mula adalah di hadapan Permaisuri. Semua orang terkejut karenanya. Candides pun terkejut bukan kepalang, sehingga ia hanya diam mematung, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Baru setelah berlutut di hadapan Permaisuri, Kesatria Putih bersimpuh di hadapan Sri Rajasa sambil berkata, perkenankanlah hamba membuka kerudung putih hamba betapapun jeleknya wajah ini. Berdirilah berkata Sri Rajasa yang serasa masih terpesona oleh peristiwa-peristiwa yang tidak mereka perhitungkan sebelumnya, dan bukalah kerudung putihmu menghadap Rakyat Singasari yang akan menilai, siapakah Kesatria Putih sebenarnya, dan apakah ia masih dapat disebut kanak-anak. Kesatria Putih termangu-mangu sejenak. Namun seperti perintah Sri Rajasa, maka Kesatria Putih itu pun kemudian berdiri. Sekali ia berpaling memandang Toh Jaya dan Kenumang, barulah kemudian tangannya bergerak menggapai kerudung putihnya. Darah Toh Jaya serasa berhenti mengalir. Ia menjadi sangat tegang menunggu. Demikian juga Rakyat Singasari. Nafas mereka tertahan-tahan. Mereka tidak sabar lagi menunggu, siapakah sebenarnya Kesatria Putih itu. Tiba-tiba hati mereka terjerat oleh kata-kata Kesatria Putih yang lantang. Rakyat Singasari. Inilah kenyataanku, Kesatria Putih yang selama ini menumbuhkan teka teki bagi kalian. Bersamaan dengan terkatutnya bibir Kesatria Putih itu, maka direnggutnya tirai yang selama ini menutup wajahnya. Tirai Putih yang membuatnya disebut Kesatria Putih selain kodanya yang putih pula. Ketika tirai di wajah itu terbuka, setiap dada telah dihentakan oleh kenyataan yang tidak mereka duga-duga sama sekali. Demikian wajah itu terbuka, setiap mulut telah menyebut namanya dengan wajah tegang penuh keheranan dan bahkan pertanyaan yang ragu-ragu. Anusapati Putra Mahkota. Mereka menjadi yakin ketika Kesatria Putih yang sudah tidak berkerudung lagi itu berkata, Akulah Anusapati, Putra Mahkota Kerajaan Singasari yang besar, Putra Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi yang lahir dari Ibunda Permaisuri Candides. Arna itu menjadi gegap gempita. Lebih dasyat dari ledakan seribu guntur bersama-sama. Langit rasa-rasanya akan runtuh dan demikian pula hati Toh Jaya dan Kenumang. Seperti belanga yang terbanting di batu pualam, maka hati mereka pun pecah berkeping-keping. Dalam pada itu Sri Rajasa berdiri dengan wajah yang merah padam. Sejenak dipandanginya Anusapati, namun kemudian dipandanginya wajah Mahisa Agni tenang. Tetapi wajah yang tenang itu bagaikan air pusaran yang dasyat yang menghisapnya ke dalam kehancuran yang mutlak. Mahisa Agni sendiri masih tetap berada di tempatnya. Ia sama sekali tidak berbuat sesuatu. Dibiarkannya semuanya terjadi menurut perkembangan yang wajar dari peristiwa yang sudah diperhitungkannya masak-masak. Sri Rajasa pasti tidak akan berani berbuat apapun juga di hadapan rakyat Singasari yang selama ini menganggap Kesatria Putih sebagai pelindung mereka. Apalagi kini mereka mengetahui bahwa Kesatria Putih itu tidak lain adalah Putra Mahkota. Putra Mahkota yang selama ini mereka anggap sebagai seorang laki-laki yang hanya mampu menunggui istrinya, tanpa menghiraukan keadaan pemerintah sama sekali, tanpa berbuat apapun juga untuk kesejahteraan rakyatnya. Ternyata bahwa dugaan itu keliru. Yang mereka anggap sebagai pahlawan selama ini ternyata adalah orang yang tepat, orang yang dapat mereka pergunakan sebagai tempat berpegangan yang kokoh di masa mendatang. Rakyat Singasari sama sekali tidak menghiraukan perasaan apakah yang sedang bergejolak di dalam hati Sri Rajasa. Bahkan sebagian dari mereka menganggap bahwa Sri Rajasa pun akan menjadi gembira sekali menghadapi kenyataan itu. Namun dalam pada itu Sri Rajasa terpaksa mengakui di dalam hati, bahwa kini ia menghadapi permainan Mahisa Agni yang ternyata berhasil mengatasi permainannya. Ketika ia berhasil menyingkirkan Tunggui Ametung, Mahisa Agni hanyalah seorang anak muda Panawijen yang sedang sibuk membuat bendungan, ia sama sekali tidak berbuat sesuatu, selain justru membantunya, mengalahkan Witantra ketika ia berusaha membersihkan nama Keboi Jo yang telah dibunuhnya pula. Tetapi kini, ia menghadapi permainan Mahisa Agni. Dan Sri Rajasa pun sadar bahwa Anusapati adalah kemenakan Mahisa Agni. Meskipun kecurigaan itu timbul sejak lama, dan menyingkirkan Mahisa Agni kekediri, namun ternyata bahwa Mahisa Agni masih sempat membentuk Anusapati menjadi seorang anak muda yang pilih tanding, yang melampaui kemampuan toh jaya. Meskipun demikian, Sri Rajasa bukannya seorang yang terlampau bodoh. Ia adalah seorang pemikir yang masak, yang mampu menyingkirkan Tunggul Ametung dan sekaligus memperisteri Kendedes, kemudian menggunakan gejolak perasaan orang-orang kediri sendiri untuk menjatuhkan Maharaja Kediri yang termashur. Karena itu, setelah ia berhasil menguasai gejolak perasaannya, maka tiba-tiba Sri Rajasa itu pun melangkah maju mendekati Anusapati. Sambil menepuk bahawanya ia berkata kepada rakyat Kediri, Rakyatku yang baik. Sekarang kalian sudah melihat kenyataan ini. Yang kalian lulukan sebagai pahlawan dan kalian sebut Kesatria Putih itu adalah seorang yang memang seharusnya menjadi seorang pahlawan. Ia adalah putra mahkota. Itulah sebabnya aku ikut berbangga bahwa pilihanku tidak salah. Anak sulungku, yang selama ini aku bentuk untuk menjadi seorang pahlawan di masa datang, telah menunjukkan kemampuannya. Selama ini aku simpan ia di dalam istana dalam penempaan yang tidak mengenal jemuh bersama Toh Jaya. Dan harapanku atas keduanya ternyata tidak sia-sia. Toh Jaya telah mencoba berbuat sejauh dapat dilakukan, sedang Anusapati telah menunjukkan baktinya pula kepada rakyat Singasari dengan caranya, karena ia tidak mau menyanjung diri. Dan adalah wajar sekali bila Toh Jaya tidak dapat mengalahkan Kesatria Putih, karena ternyata bahwa Kesatria Putih bukan saja saudara tuanya, tetapi juga saudara tua seperguruan. Kini terimalah kedua putraku di tengah engah kalian. Rakyat Singasari itu menyambut kata-kata Sri Rajasa dengan tepuk tangan dan sorak mawurahan. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Ternyata Sri Rajasa masih mempunyai karo untuk meneruskan permainan. Tetapi bagaimanapun juga, Mahisa Agni sudah memiliki separoh kemenangan. Sedang separoh lagi masih diperebutkan. Jika Mahisa Agni mendapat sebagia dan yang separoh, maka bagiannya sudah lebih banyak dari yang akan didapat oleh Sri Rajasa. Tetapi Mahisa Agni pun mempertimbangkan semuanya dengan saksama. Kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang di dalam istana. Tetapi kesempatan untuk merebut hati rakyat di hadapan rakyat itu adalah kesempatan yang hampir mustahil didapatkannya jika bukan karena tingkah Toh Jaya sendiri. Dalam pada itu, kedua istri Sri Rajasa ternyata tengah menekuni perasaan masing-masing yang bergejolak di dalam dada. Ternyata mereka telah menjumpai persoalan yang sama sekali tidak diduga-duga. Begitu besar hati Candides menyaksikan putranya yang tanpa disangkanya, bahkan mimpi pun tidak. Tiba-tiba saja menjadi seorang pahlawan yang paling besar di kalangan anak-anak muda Singasari sesuai dengan kedudukannya sebagai putra mahkota. Sebagai seorang yang berpikir cerah, Candides pun segera dapat menyelusuri, apakah yang sebenarnya telah terjadi di balik dinding istana yang tinggi itu. Tentu Mahisa Agni memegang peranan yang penting di dalam permainan ini. Tanpa Mahisa Agni, Anusapati hanyalah sekedar abu di dalam kobaran api ketamakan istana Singasari. Tanpa disadarinya, makair mata permaisuri itu mengalir dengan berasnya. Setiap kali tangannya mengusap makair itu telah tumbuh pula di pelupuk. Ken Umang pun telah menangis pula. Betapa ia mencoba bertahan menghadapi kenyataan. Betapa ia mencoba menghibur diri dengan keterangan Sri Rajasa. Namun ternyata bahwa dendam telah menyala tanpa terkendali di dalam hati. Kekalahan Toh Jaya dari Anusapati, dan kenyataan bahwa pahlawan besar yang selama ini dielulukan rakyat Singasari melampaui putranya, dan yang mereka sebut Kesatria Putih itu adalah Anusapati. Kenapa ia tidak dibunuh saja geram Ken Umang di dalam hatinya, sedang Toh Jaya berkata di dalam hati pula, pantas Mahisa Agni dan Anusapati begitu mudahnya menyingkirkan Kesatria Putih seperti yang dikatakan Ayahanda itu. Tetapi sekarang tidak mudah bagi siapapun juga untuk menyingkirkan Kesatria Putih yang ternyata adalah Anusapati. Tentu Anusapati kini merupakan pahlawan besar pula bagi rakyat Singasari, yang dengan demikian tidak akan dapat dengan begitu saja disingkirkan dari hati rakyat itu. Ternyata bahwa latihan dan pertandingan terbuka yang diminta oleh Toh Jaya itu telah menimbulkan kecut di hati Sri Rajasa dan Ken Umang beserta putranya terkasih, yang diharapkan akan dapat menjadi anak muda yang paling perkasa di seluruh Singasari. Namun mereka tidak dapat menghindarkan diri dari kenyataan bahwa Anusapati adalah anak muda yang lebih besar daripadanya. Dengan demikian, bukan saja Anusapati yang harus menengadahkan dadanya, bahwa ia bukan seorang anak muda yang dungul seperti yang diduga oleh para prajurit dan senapati, juga oleh Toh Jaya dan gurunya, namun setiap orang pun akan menilai Mahisa Agni, orang terdekat di sisi Anusapati. Tidak seorang pun yang tidak menyorotkan pandangan matanya atas ilmu Anusapati pada kemampuan Mahisa Agni. Aku pun tidak dapat menyembunyikan diri lagi berkata Mahisa Agni. Kini kita bermain dengan pintu terbuka. Anusapati yang dengan patuh menjalankan semua petunjuk Mahisa Agni ternyata mendapat karo untuk tampil langsung di depan mata rakyat Singasari. Setelah pertandingan itu dinyatakan selesai dan rakyat Singasari yang ada di sekitar Arna pergi meninggalkan alun-alun, maka yang mereka percakapkan tidak ada lain kecuali putra mahkota. Ternyata aku telah sesat berkata salah seorang dari mereka selama ini. Aku menganggap bahwa putra mahkota itu adalah seorang laki-laki yang tidak mampu menunjukkan kejantanan diri. Berbeda dengan Adin dan Nyetoh Jaya, yang dengan penuh tanggung jawab telah berusaha menyelamatkan rakyatnya dari kesusahan. Tetapi ternyata bahwa bukan demikian yang sebenarnya. Tuanku putra mahkota pun adalah seorang pahlawan yang besar. Ia tidak mendapat kesempatan itu seseorang berbisik. Kenapa? Seorang yang berjanggut putih berkata di antara kedua telapak tangannya, Apakah kau lupa, bahwa Tuanku Permaisuri melahirkan puteranda Anusapati hanya enam bulan setelah perkawinannya dengan Keh Narok yang kemudian bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwabumi? Ah, jangan menyinggung itu lagi. Mungkin itu memang suatu dosa, bahwa Tuanku Permaisuri mengandung sebelum perkawinannya. Tetapi Keh Narok tidak ingkar. Bodoh sekali. Putera yang dikandung itu bukan hadir dari dosa. Ia ada di dalam kandungan dari suaminya yang dahulu. Oh, ya. Ia adalah putera Tunggul Ametung. SST. Kawannya terdiam. Namun mereka sadar, bahwa bukan hanya mereka sajalah yang mengerti bahwa Anusapati lahir terlampau cepat, setelah perkawinan Candides dengan Keh Narok, sehingga sebenarnya hampir setiap orang tua-tua di Singasari mengerti bahwa Anusapati adalah putera Tunggul Ametung. Demikian pula akhirnya para senapati mengambil kesimpulan yang sama. Tetapi susunan keperajuritan yang lahir setelah Sri Rajasa memegang. Pemerintahan, mencerminkan kesetiaan mereka kepada Sri Rajasa. Terlebih-lebih adalah senapati-senapati muda yang diangkat di saat-saat Sri Rajasa sudah berkuasa. Namun Mahisa Agni sudah memperhitungkannya juga. Dalam pada itu, Sri Rajasa yang kemudian duduk termangu-mangu menerima keluh kesah puteranya yang lahir dari Kenumang. Bukan saja Toh Jaya, tetapi Kenumang sendiri menangis berkata. Memalukan sekali tuanku, Toh Jaya sudah turun ke arena dan dikalahkan oleh anak sakit-sakitan itu. Jangan berkata begitu, ia adalah putera mahkota. Tetapi ia tidak berhak menghancurkan nama Toh Jaya di hadapan rakyat Singasari. Tidak seorang pun yang tahu bahwa akan terjadi demikian. Tentu pokal Mahisa Agni. Kenapa tuanku masih juga mempergunakan orang yang jelas tidak setia kepada tuanku? Tidak mudah untuk menuduh demikian, Mahisa Agni lah yang datang bersama aku ke Kediri dan menundukan gubar baleman. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan hal itu. Tentu tuanku sendiri dapat melakukannya. Aku tidak yakin, setelah aku memeras tenaga melawan Maharaja dari Kediri itu sahut Sri Rajasa, apalagi jika tanpa Mahisa Agni saat itu, kedua kekuatan itu pasti akan bergabung. Dan aku tidak akan pernah kembali ke Singasari. Tidak ada kekuatan yang dapat melawan gubar baleman dan Maharaja Kediri bersama-sama. Ken Umang tidak menyahut lagi. Ia memang tidak dapat ingkar, tanpa Mahisa Agni, Singasari tidak akan dapat sebesar saat ini. Bahkan mungkin Kediri akan mampu mematahkannya sebelum tumbuh dan berkembang. Namun kini ternyata Mahisa Agni menjadi penghalang baginya, bagi puteranya Toh Jaya, karena Mahisa Agni adalah paman Anusapati. Jangan kau risaukan berkata Sri Rajasa, aku mempunyai seribu jalan. Tetapi aku tidak dapat berbuat kasar. Aku harus berhati-hati. Sekarang aku tahu, bahwa pasti Anusapati sendirilah yang telah berhasil membunuh Kiai Kisi ketika ia pergi menumpas penjahat itu. Dan aku pun harus memperhitungkannya sebagai orang berkerudung hitam yang berkeliaran di istana ini. Jika demikian, maka aku harus menjadi semakin berhati-hati permainan Mahisa Agni cukup matang. Ken Umang dan Toh Jaya tidak menyahut. Mereka harus mengerti bahwa tidak menguntungkan apabila mereka berbuat dengan tergesa-gesa. Ternyata orang Panawijen itu bukannya seorang yang tidak mampu menanggap permainan Sri Rajasa. Mahisa Agni sudah dapat membaca rencanaku berkata Sri Rajasa di dalam hatinya. Dan Sri Rajasa pun agaknya sudah menduga bahwa Mahisa Agni sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi atas Tunggul Ametung. Tidak mustahil ia akan mengambil sikap yang menentukan katanya di dalam hati. Tetapi Sri Rajasa tidak pernah menyatakan kecemasannya kepada Ken Umang maupun kepada Toh Jaya. Dalam pada itu, Permaisuri sedang menangisi kenyataan yang tidak terduga-duga. Di hadap oleh putra-putranya ia mengucapkan syukur kepada yang tunggal bahwa ternyata Anusapati bukan seekor domba yang lemah di padang rumput yang penuh dengan serigala. Di mana kau mendapat kemungkinan untuk mengalahkan Toh Jaya bertanya ibunya. Anusapati tidak menyaut. Ia hanya menundukkan kepalanya saja di samping istri dan anaknya yang mulai nakal. Aku benar-benar iri hati kanda berkata Mahisa Wonga Teleng, kanda tentu tidak berkeberatan mengajari aku. Anusapati tersenyum. Jawabnya, tentu. Tetapi kau akan banyak kehilangan waktu. Kenapa? Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baiklah, pada saatnya, kau dapat saja belajar ilmu tata bela diri. Mungkin bersama dengan anak-anak kita. Mahisa Wonga Teleng tertawa. Anak-anak mereka memang telah tumbuh semakin besar. Mereka adalah laki-laki yang kuat dan nakal. Tetapi dengan demikian kau harus berhati-hati Anusapati berkata ibunya. Kenapa ibu? Candidus tidak segera menyaut. Dipandanginya wajah Anusapati sejenak. Masih tampak kegembiraan disorot matanya meskipun metu itu basah. Namun lambat laun, metu itu menjadi suram. Terbayang di mata Candidus itu, kenyataan tentang Anusapati. Wajah putranya itu mirip benar dengan wajah tunggul ametung, akutumapel yang telah disinkirkan oleh Kainarok. Sebagai seorang ibu, maka Candidus justru mulai dirayapti oleh kecemasan tentang putranya itu. Ia sadar, bahwa Kainarok tidak bersikap jujur. Gelar putra mahkota diberikan kepada Anusapati bukan karena hatinya berkata demikian. Tetapi sekedar untuk mengelabdobi kata hatinya yang sebenarnya. Beberapa orang tua-tua di Tumapel mengetahui, bahwa sumber kekuasaan atas Tumapel ada di tangan tunggul ametung yang melimpah kepada Candidus, sehingga kekuasaan itu sudah sewajarnya diwarisi oleh Anusapati. Tetapi tentu Kainarok yang bergelar Sri Rajasa itu tidak ikhlas membiarkan Anusapati kelak benar-benar bertahta di Singasari. Betapa perasaan itu menghentak-hentak di dadanya, sehingga pada suatu saat, ia tidak dapat bertahan lagi. Dipanggilnya Anusapati menghadap seorang diri, dan terloncat di bibirnya pesan, kau memang harus berhati-hati Anusapati. Anusapati yang memang sudah menyimpan berbagai pertanyaan di dalam hati, seolah-olah mendapat jalan untuk bertanya kepada ibunya. Kenapa ibu setiap kali berpesan kepada hamba untuk berhati-hati? Dan kenapa hamba merasa bahwa memang hamba selalu dibayangi oleh pengawasan yang tidak sewajarnya di dalam istana ini? Candidas yang dadanya sudah dipenuhi oleh berbagai macam perasaan itu hampir saja menuangkan segala sesuatu kepada Anusapati. Namun tiba-tiba ia merasa sesuatu telah menahannya. Karena itu yang terlontar dari bibirnya hanyalah sebagian saja, kau mempunyai ibu tiri Anusapati. Dan ibu tirimu juga mempunyai seorang anak laki-laki, hampir sebaya dengan kau. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian. Tetapi ibu, apakah hamba harus mencurigai saudaraku sendiri meskipun bukan lahir dari ibu yang sama? Pertanyaan itu menyentuh hati Candidas. Maka sejenak ia merenung. Ada sesuatu yang memberati hatinya untuk berkata berterus terang. Apalagi setelah ia tahu bahwa anaknya bukan seorang laki-laki dungu yang hanya dapat mengeluh dan meratap. Kini baginya Anusapati adalah seorang laki-laki, seorang jantan sepenuhnya, sehingga ia pun pasti akan dapat mengambil sikap jika hatinya tersinggung. Karena itu, Candidas hanyalah dapat menarik nafas dalam-dalam. Namun desakan perasaan di dada Anusapati lah yang kemudian mendorongnya bertanya, Bunda, hamba tidak mengerti, apakah hanya sekedar perasaan hamba, bahwa sebenarnya lah ayah anda tidak bersikap adil terhadap hamba dan adinda toh jaya. Sejak hamba kanak-anak, hamba merasakan perbedaan sikap itu. Di dalam banyak hal ayah anda seri rajasa tidak membantu hamba. Juga di dalam melahkan huragan. Hamba seakan-akan selalu tersisih. Hanya adinda toh jayalah yang mendapat kesempatan sebaik-baiknya. Baginya, sebelum hamba muncul sebagai kesatria putih di Arna, hamba adalah seorang yang tidak berharga. Dengan demikian hamba harus menempuh jalan lain untuk dapat mengimbanginya. Jalan apakah yang sudah kau tempuh Anusapati? Untunglah ada Pamanda Mahisa Agni. Pamanda Mahisa Agni lah yang telah membentuk hamba menjadi seorang yang mampu mengimbangi toh jaya tanpa diketahui olehnya dan oleh ayah anda seri rajasa. Jika hamba tidak mendapat kesempatan atas permainan Pamanda Mahisa Agni, sebagai kesatria putih yang sudah dikenal rakyat Singasari, mungkin hamba akan mengalami akibat lain, jika diketahui bahwa hamba mempunyai ilmu yang cukup. Candides mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi tanpa disadarinya air matanya mengalir semakin deras. Terbayang keadaan Anusapati yang seakan-akan selalu terdorong menjauh dari setiap kesempatan. Tetapi Candides tidak dapat mengatakannya. Candides tidak dapat mengemukakan perasaan yang sebenarnya bergejolak di dalam hatinya. Ibu bertanya Anusapati lebih lanjut, Kenapa ayah anda seri rajasa bersikap demikian? Apakah sesuatu yang membuatnya membenci hamba? Tidak Anusapati, tidak. Itu hanya sekedar perasaanmu saja. Sikap ayah handamu kepadamu tidak ubahnya dengan sikap seri rajasa kepada putera-puteranya yang lain. Aku juga pernah mendengar Toh Jaya mengeluh kepada ibunya, menanyakan sikap ayah anda seri rajasa. Kenapa ia selalu tersisih dan dengan tergesa-gesa menyerahkan gelar putera mahkota kepadamu, seakan-akan ayah anda seri rajasa cemas bahwa Toh Jaya ingin merebutnya. Anusapati mengerutkan keningnya. Jika benar demikian, maka adalah bayangan yang tumbuh dari mimpi buruk sajalah yang menyebabkannya merasa tersisih. Tetapi Anusapati yang sudah dewasa itu menangkap sesuatu yang tersirat di wajah dan titik air mati ibunya. Meskipun ibunya mencoba menyembunyikan perasaannya, Namun Anusapati berhasil menangkapnya, dan merasa bahwa apa yang dikatakan oleh ibunya itu bukannya yang sebenarnya dirasakannya. Namun Anusapati tidak mendersaknya. Ia sadar, dengan demikian ia akan membuat ibunya menjadi semakin sakit hati. Karena itu untuk sementara Anusapati terpaksa menyimpannya di dalam hati. Tetapi demikian ia mundur dari hadapan ibunya, maka dicarinya pamannya yang masih berada di istana Singasari. Ia kini tidak perlu mencari kesempatan tersembunyi. Setiap orang di dalam istana itu tanpa mendapat penjelasan dari siapapun, mulai merabah-rabah bahwa kemampuan Anusapati pasti diturunkan oleh Mahisa Agni, karena mereka tahu bahwa latihan-latihan yang dilakukan bersama Toh Jaya hampir tidak berarti sama sekali. Terlebih-lebih adalah Toh Jaya sendiri dan gurunya, yang tidak segan-segan berbicara tentang kemungkinan itu dengan siapapun juga. Curang katanya, kakak Anda Anusapati merahasiakan kemampuannya selama ini. Tentu maksudnya tidak baik. Hanya orang-orang yang licik sajalah yang merahasiakan ilmunya. Tentu untuk tujuan-tujuan yang kurang baik. Tetapi hampir setiap orang berkata, ternyata bahwa Anusapati mampu mendapatkan ilmu dengan caranya sendiri dan mengamalkannya sebagai kesatria putih. Meskipun demikian, beberapa orang perwira yang mempunyai kepentingan tersendiri berkata di antara mereka, licik, tuanku Toh Jaya harus berhati-hati menghadapinya. Dan untuk sikap itu para perwira itu pun mendapat janji yang baik di hari mendatang. Ayah Anda ada di pihakku berkata Toh Jaya. Tetapi semuanya itu disadari oleh Mahisa Agni. Ia sudah membuka daun pintu yang selama ini ditutupnya, dan semua orang sudah melihat apa yang terdapat di dalamnya. Ternyata bahwa rakyat Singasari menerima kehadiran Anusapati yang tiba-tiba itu. Kau harus meneruskan amalmu sebagai kesatria putih berkata Mahisa Agni ketika Anusapati menghadapnya. Ya paman, aku akan melakukannya. Tetapi di samping tugas itu, aku harus memperhatikan sikap Toh Jaya. Aku yakin bahwa ada suatu yang tidak wajar pada ayah Anda. Aku sudah mencoba bertanya kepada Ibunda Permaisuri. Tetapi setiap kali Ibunda Kandines hanya menangis. Dan aku pun yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Agaknya Ibunda berusaha melindungi pula sikap ayah Anda. Jangan salah mengerti Anusapati berkata Mahisa Agni, bukan maksud Ibundamu melindungi sikap yang tidak wajar dari ayah Anda Musri Rajasa. Tetapi sebagai seorang ibu ia harus bijaksana. Ibundamu memang tidak boleh membakar perasaanmu. Dan kau pun harus menyadari, jangan memaksa ibumu mengatakan sesuatu, agar hatinya tidak semakin sakit. Anusapati menundukkan kepalanya. Namun perlahan-lahan ia berkata, kenapa Ibunda Permaisuri masih harus menyimpan perasaannya itu? Hampir setiap orang di dalam istana ini mengetahui, bahwa sikap ayah Anda tidak adil, bukan saja terhadap putra-puterannya, tetapi juga terhadap Ibunda berdua, ayah Anda Sri Rajasa lebih mementingkan Ibunda Kenumang. Mungkin Ibunda Kenumang adalah seseorang yang lebih terbuka dari Ibunda Candidas yang lebih dalam menyimpan perasaannya. Sudahlah Anusapati potong Mahisa Agni, tidak baik bagimu untuk selalu menyesali diri. Kau sudah mendapat kesempatan. Pergunakan sebaik-baiknya. Bentuklah hari depanmu sendiri tanpa menggantungkannya kepada orang lain, meskipun kepada ayah Anda Sri Rajasa sendiri. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah paman. Demikianlah maka Anusapati pun mulai keluar lagi dari istana di malam hari dengan kuda putihnya. Tetapi ia masih merasa perlu menyembunyikan wajahnya meskipun kadang-kadang dibukanya. Tetapi rakyat yang jauh dari kota, meskipun mereka sudah mendengar pula bahwa kesatria putih itu adalah putra mahkota, namun mereka masih sering menjumpai kesatria putih lengkap dalam pakaiannya yang semula. Kuda putih dan kerudung putih. Demikianlah bagi rakyat kesatria putih masih tetap merupakan teka-teki. Ia berada di segala tempat dan di segala waktu. Seolah-olah kesatria putih dapat mengelilingi seluruh singa sari dalam waktu sekejap. Namun dalam pakaian kesatria putih, Anusapati dapat keluar masuk pintu gerbang istana dengan leluasa. Kini tidak seorang pun yang berani menegurnya. Bahkan setiap kesatria putih lewat pintu gerbang istana, maka hati para prajurit menjadi tenang, karena para penjahat pasti akan menjauh dan singa sari menjadi makin tenteram. Dalam pada itu kebesaran nama kesatria putih semakin hari menjadi semakin menambat hati rakyat singa sari. Hampir tidak masuk akal, bahwa Anusapati dalam waktu hampir berbareng telah menangani dan menghancurkan dua kelompok penjahat di tempat yang berbeda-beda. Tetapi tidak seorang pun yang memperhatikan bekas tangan kesatria putih. Hanya Mahisa Aginilah yang dengan teliti mengikutinya. Di dalam hati ia masih menyebut perbedaan akibat dari tindakan kesatria putih. Di bagian utara kota singa sari, kesatria putih jarang sekali membinasakan lawannya, tetapi di bagian barat, hampir setiap penjahat tidak lolos dari ujung pedangnya. Dengan demikian, Mahisa Agini merasa perlu untuk menertibkan tindakan kesatria putih sebelum orang lain mencurigainya juga, karena sebenarnya bukan saja Anusapati, tetapi ia masih juga dibantu oleh orang-orang yang sebelumnya telah mengenakan pakaian kesatria putih di atas kudanya yang putih. Untunglah, bahwa Anusapati sudah pantas dilepaskan dalam bentuk kesatria putih berkata Mahisa Agini di dalam hatinya pula, meskipun Anusapati masih belum menyamai Witantra. Kuda Sempana dan Mahendera, tetapi dengan bekal yang ada, ia cukup mampu menghadapi kejahatan di daerah Padesan. Sejalan dengan memanjatnya nama kesatria putih yang dikenal sebagai putra mahkota, maka hati Sri Rajasa pun menjadi semakin kecut. Kadang-kadang ia menjadi hampir berputus asa. Ia mengakui, betapa cerahnya hati Mahisa Agini melawan permainannya. Aku lengah menghadapinya karena ia berada jauh dari istana. Ternyata di tempat yang jauh itu, ia masih mampu melakukan permainan yang matang katanya setiap kali kepada diri sendiri. Apalagi semakin lama nama Toh Jaya semakin tidak pernah diucapkan lagi oleh rakyat Singasari di luar istana, karena Toh Jaya hampir tidak pernah mendapat kesempatan apapun. Setelah mereka mengetahui bahwa kesatria putih itu adalah anusapati, maka mereka mulai ragu-ragu memergunakan prajurit-prajurit sebagai umpan yang akan dipergunakan untuk memanjatkan nama Toh Jaya. Meskipun demikian, beberapa orang perwira di puncak pimpinan prajurit Singasari masih berhasil dikuasainya dengan berbagai macam janji dan kesempatan. Namun bagi Sri Rajasa, semuanya itu tidak akan banyak memberi harapan. Bahkan di saat-saat ia duduk sendiri di belakang bangsalnya, jika matahari sudah tenggelam, kadang-kadang Sri Rajasa tidak dapat menghindarkan diri dari kenangan masa lampaunya. Bahkan kadang-kadang kenangan itu bagaikan hantu yang merayap mengintainya dan menerkamnya setiap saat. Apakah dewa-dewa sudah mulai melepaskan aku sendiri katanya kepada diri sendiri? Sekilas terkenang kata-kata empu purwa di padang karautan, kembalilah kepada yang maha agung. Dan Kehna Rok yang saat itu menghantui padang karautan bertanya kepada diri sendiri, siapakah yang maha agung itu? Terkenanglah olehnya bagaimana ia dikejar-kejar oleh orang-orang padesan di daerah kemundungan. Karena kebingungan ia segera memanjat pohon tal. Tetapi orang-orang itu berusaha menebang pohon tal tempat ia memanjat. Di saat yang gawat itulah ia mendengar suara di angkasa, ambil daun tal, pakailah sebagai sayapmu kiri dan kanan. Dan Kehna Rok selamatlah menyeberangi sungai dengan sayap daun tal. Itu adalah suara yang maha agung desisnya. Saat itu, ia ternyata dekat sekali dengan yang maha agung. Beberapa kali ia menjumpai keajaiban yang tidak dimengertinya sendiri, sehingga sampai saat ini ia masih bertanya, ilmu apakah yang sebenarnya aku miliki sekarang, sehingga aku dapat mengalahkan maha raja di kediri. Tetapi apakah kini yang maha agung itu masih dekat dengan aku? Pertanyaan itu mulai mengganggunya. Bahkan kadang-kadang di dalam kegelapan, Sri Rajasa melihat bayangan seseorang yang duduk bersimpuh sambil memegang dadanya yang terluka. Namun kadang-kadang bayangan itu mengangkat tangannya yang menuding wajahnya, kau membunuh aku Kehna Rok. Tidak, tidak Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa itu berdesis sambil menutup wajahnya. Bayangan itu adalah bayangan Empu Gandring yang telah dibunuhnya dengan keris yang dibuat oleh Empu Gandring itu sendiri. Ketika bayangan itu lenyap, hadirlah bayangan yang lain, seorang anak muda yang berwajah riang. Tetapi wajah itu rasa-rasanya bagaikan menyala, kau memperdaya aku Kehna Rok. Aku tidak pernah bersalah. Aku tidak pernah membunuh aku Utung Gul Ametung. Dan ketika bayangan yang kemudian hadir, hatinya menjadi semakin kecut. Dilihatnya aku Utung Gul Ametung dalam sambil menggeram, akan datang saatnya aku menuntut balas Kehna Rok. Kehna Rok yang bergelar Sri Rajasa itu menjadi semakin kecut. Bayangan Tung Gul Amelung itu semakin lama menjadi semakin jelas. Bukan, bukan wajah Tung Gul Ametung, tetapi wajah itu adalah wajah Hanusapati. Wajah Kesatria Putih yang lahir dari Candides oleh petesan darah aku yang telah dibunuhnya itu. Terasa kengerian yang sangat mencekam hati Sri Rajasa. Wajah demi wajah dari orang yang telah dibunuhnya silih berganti membayanginya, bercampur baur dengan wajah Hanusapati, bahkan kemudian wajah Mahisa Agni. Mahisa Agni tiba-tiba Sri Rajasa mengeram. Bagi Sri Rajasa ternyata Mahisa Agni lah kini orang yang paling berbahaya. Tanpa Mahisa Agni, Hanusapati sama sekali tidak berarti baginya. Tetapi Sri Rajasa untuk sementara tidak akan dapat berbuat banyak terhadap Mahisa Agni, meskipun Sri Rajasa yakin bahwa Mahisa Agni tidak akan berhenti sampai sekian. Kemenangan yang pernah dicapainya akan mendorongnya untuk berbuat lebih banyak lagi. Bagi Mahisa Agni perjuangan itu pasti dianggapnya sebagai kewajiban. Ia telah kehilangan pamannya, empu gandering, suami Kendedes, dan bahkan terjerumus ke dalam perang tanding melawan Witantra untuk menetapkan kekalahan keboh ijo. Mahisa Agni pasti sudah menemukan kebenaran dari segala peristiwa yang terjadi berkata Sri Rajasa kepada diri sendiri. Dan tiba-tiba saja Sri Rajasa pun teringat pula kepada Witantra dan saudara seperguruannya, Mahendra. Ingatan yang tumbuh di hati Sri Rajasa itu membuatnya semakin gelisah. Terapi ia sudah melangkah. Tingkat demi tingkat dari suatu perjuangan yang berat sudah dilaluinya. Yang kini ia sudah sampai pada titik perjuangan yang terakhir, mewariskan kekuasaan yang dibangunnya selama ini kepada keturunannya, bukan keturunannya Tunggul Ametung. Meskipun ada juga putera-puterannya yang lahir dari Kendedes, tapi Sri Rajasa menganggapnya bahwa Kendedes pernah melahirkan anak Tunggul Ametung. Tapi kegagalannya menampilkan Toh Jaya menjadi pahlawan terbesar di antara putera-puterannya membuatnya kehilangan arah. Semua rencananya pecah bersama dengan kekalahan Toh Jaya diarna melawan Kesatria Putih yang ternyata adalah Anusapati. Aku harus mulai dari permulaan lagi berkata Sri Rajasa di dalam hatinya. Tapi ia belum tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Namun yang terlintas di dalam angan-angannya, Mahisa Agni harus segera kembali ke Kediri sehingga kesempatannya bertemu dan berbincang dengan Anusapati menjadi sangat terbatas. Demikianlah maka di hari berikutnya jatuhlah perintah bahwa Mahisa Agni harus segera meninggalkan Istana Singasari. Mahisa Agni pun sebenarnya telah menduga bahwa ia harus segera meninggalkan Singasari untuk dijauhkan dari Putera Mahkota. Tetapi jalan sudah terbuka meskipun justru bahaya menjadi semakin besar bagi Anusapati. Namun bertindak sesuatu atas Anusapati yang dikenal oleh rakyat Singasari sebagai Kesatria Putih memerlukan pertanggungan yang besar. Meskipun demikian Mahisa Agni tidak boleh lengah sebelum ia berangkat meninggalkan Istana ia banyak sekali memberikan pesan kepada Anusapati. Tetapi satu hal yang tidak dikatakannya, bahwa Anusapati sebenarnya bukan Putera Seri Rajasa. Paman Anusapati mendesak, apakah sebabnya aku harus menempuh jalan yang aneh untuk mendapatkan tempat di hati rakyat Singasari? Dan kenapa aku rasa-rasanya menjadi semakin jauh dari Ayahanda Seri Rajasa? Tidak ada persoalan apapun yang dapat menjadi alasan itu. Anusapati berkata Mahisa Agni, jika sekarang kau menghadapi kenyataan itu, barangkali, karena ibumu seorang yang lebih banyak menyimpan perasaan. Seorang yang tidak ingin melontarkan diri ke atas awang-awang, melampaui dan bahkan jika perlu beralaskan orang lain. Tetapi sifat-sifat Kenumang memang tidak terpuji. Itulah agaknya yang menyebabkan ada perbedaan antara kau dan Toh Jaya di hadapan Seri Rajasa. Tetapi percayalah bahwa hal itu tidak akan langgeng. Akhirnya akan tampak dan terbukti, mana yang baik dan mana yang tidak. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Jalanmu sudah terbuka. Teruskan amalmu sebagai Kesatria Putih. Kau harus lebih banyak keluar dari istana. Jangan sampai terjadi, Kesatria Putih melakukan tindakan di suatu tempat tetapi kau berada di dalam istana. Jika demikian pasti akan menimbulkan pertanyaan. Satu kali dua kali mungkin tidak akan diketahui, tetapi perasaan Seri Rajasa yang tajam, dan usaha Toh Jaya untuk mencari kelemahanmu, akan memaksa mereka mencari setiap kesalahan yang mungkin terjadi. Anusapati menganggukan kepalanya. Pada suatu saat Anusapati, untuk tidak menimbulkan kesalahan, sebaiknya kau sendirilah yang akan menjadi Kesatria Putih. Kau seorang diri tanpa orang lain. Meskipun kegiatan Kesatria Putih akan berkurang, tetapi lubang-lubang yang dapat membuat kau terperosok ke dalamnya menjadi semakin kecil. Ya, Paman. Sementara itu, untuk keselamatanmu, setiap kali salah seorang dari orang-orang tua itu akan mengawasimu dari kejauhan seperti yang juga sering terjadi. Menghadapi kejahatan yang besar dan dilakukan oleh penjahat-penjahat yang kuat, kau tidak boleh berjuang seorang diri. Satu atau dua orang akan membantumu. Tetapi hanya seorang sajalah yang boleh berperan sebagai Kesatria Putih. Tetapi bagaimana aku dapat berhubungan dengan mereka, Paman? Merekalah yang akan menghubungi kau setiap kali. Sumekar dapat menjadi penghubung yang baik pula. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, jagalah dirimu baik-baik. Tetapi jangan sekedar tenggelam dalam tugas Kesatria Putih. Kau harus menyempurnakan ilmumu sebaik-baiknya. Jika pada suatu saat kau menjumpai bahaya dari manapun datangnya, kau benar-benar sudah menjadi sempurna dan mampu mempertahankan dirimu. Orang-orang seperti Kiai Kisi masih akan berkeliaran mencarimu. Suatu saat akan datang orang yang jauh lebih dari Kiai Kisi, karena ternyata Sri Rajasa kini pasti sudah memperhitungkan, bahwakah sendirilah yang telah membunuh Kiai Kisi itu. Demikianlah, maka pesan Mahisa Agni itu selalu diingat oleh Anusapati. Ia harus berhati-hati. Baik di dalam lingkungan hidupnya sehari-hari, maupun apabila ia pergi keluar istana sebagai Kesatria Putih. Namun seperti yang dikatakan oleh Mahisa Agni, Anusapati masih selalu memerlukan waktu untuk menyempurnakan ilmunya. Setiap hari ia singgah di tempat yang terasing untuk mematangkan ilmu yang sudah dimilikinya. Namun ternyata ada beban baru yang harus dilakukannya. Mahisa Wonga Teleng berkeras untuk mempelajari ilmu daripadanya. Aku jauh ketinggalan dari saudara-saudaraku berkata Mahisa Wonga Teleng. Tentu ada kesengajaan Ayahanda Sri Rajasa untuk memberdakan aku dengan saudara-saudaraku yang lahir dari Ibunda Kenumang. Tidak Mahisa Wonga Teleng jawab Anusapati, tidak ada perbedaan apa-apa. Itu hanyalah perasaan kita Anusapati mencoba menirukan Mahisa Agni setiap kali ia mengeluh. Dan kini ia mencoba menenteramkan hati adiknya itu. Mahisa Wonga Teleng mengangguk-anggukkan kepalanya. Meskipun Anusapati sendiri melihat kenyataan itu adalah tidak mustahil, terdorong. Oleh sikap Toh Jaya maka adik-adiknya yang lahir dari Kenumang telah membenci Mahisa Wonga Teleng karena ia adalah adik Anusapati. Kakanda Toh Jaya juga mengajari adik-adiknya yang lahir dari Ibunda Kenumang. Apa salahnya aku minta Kakanda Anusapati melatih aku? Baiklah berkata Anusapati, kita mencari tempat yang baik. Di pagi-pagi benar kita mulai berlatih sampai matahari terbit. Waktunya hanya pendek sekali sahut Mahisa Wonga Teleng. Bagaimana kalau sampai matahari sepenggalah? Anusapati tersenyum. Katanya, bukankah Kakah sudah mempunyai seorang guru yang mengajarimu bersama-sama dengan Adinda yang lain. Tetapi tidak lagi bagiku setelah aku kawin. Seperti juga Kakanda Anusapati tidak mendapat kesempatan berguru lagi. Untunglah ada Pamanda Mahisa Agni. Jika aku tahu sebelumnya, aku pasti ikut berlatih pada Paman Mahisa Agni. Akulah yang barangkali bernasib jelek. Aku tidak mendapat perhatian dari Pamanda Mahisa Agni, dan tidak terhitung oleh Ramanda Seri Rajasa. Jangan begitu. Tidak ada perbedaan. Baik pada Paman Mahisa Agni, maupun pada Ayahanda Seri Rajasa. Entahlah sahut Mahisa Wonga Teleng, tetapi sekarang aku minta kepada Kakanda Anusapati, ajari aku meskipun terlambat. Aku menjadi semakin tua, dan anakku menjadi semakin besar. Anusapati tidak dapat menolak permintaan adiknya. Sebenarnya lah bahwa Mahisa Wonga Teleng belum menjadi tua. Ia masih sangat muda. Meskipun anaknya bertambah besar, tetapi saat perkawinannya lah yang terlampau maju. Anusapati tidak mengerti, kenapa Ayahanda Seri Rajasa berlaku demikian. Apakah tujuannya, karena ternyata sikap payahanda Seri Rajasa pun jauh lebih baik pada Mahisa Wonga Teleng daripada kepada dirinya sendiri. Tidak seperti pada saat Anusapati mempelajari olahkanuragan dari pamannya, Mahisa Wonga Teleng tidak perlu bersembunyi-sembunyi. Ternyata ia berani menghadapi tantangan di sekitarnya. Dan ternyata tidak ada seorangpun yang berani merintanginya, apalagi gurunya adalah Kesatria Putih. Namun dalam pada itu, sebenarnya Toh Jaya sama sekali masih belum mengakui kemenangan Anusapati daripadanya. Memang Anusapati dapat mengalahkannya dalam permainan sodoran di arena. Tetapi itu tidak berarti bahwa Anusapati dapat mengalahkannya apabila benar-benar mereka harus berperang tanding. Tetapi Toh Jaya tidak berani mencobanya. Ia masih belum mengetahui dengan pasti, kemampuan yang sebenarnya dimiliki oleh Anusapati. Tuan Kuguru Toh Jaya yang siang dan malam memikirkan Kero untuk melenyapkan Kesatria Putih, sejak ia masih belum mengenakan bentuknya itu, berkata kepada muridnya, adalah suatu keharusan untuk melenyapkan Kesatria Putih. Aku rasa kita tidak akan dapat bertindak atasnya. Jika kita memberikan beban ini kepada salah seorang di antara kita, atau setidak-tidaknya orang yang ada di lingkungan kita, jika orang itu tidak berhasil, maka akan sangat berbahaya akibatnya bagi kita. Untunglah bahwa sampai saat ini, usaha kita belum dapat diketahuinya dengan pasti. Toh Jaya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi gurunya menjadi ragu-ragu sendiri. Terbayang di dalam angan-angannya, seseorang berkerudung hitam telah memancingnya dan melibatnya dalam perkalahian. Ketika ia merasa, bahwa ia akan berhasil membunuh orang itu, rahasia yang disimpannya terlanjur dikatakannya. Apakah orang itu juga anusap pati katanya di dalam hati, jika orang itu putra mahkota, kenapa ia masih tetap berdiam diri sampai sekarang? Hal itu ternyata sangat membingungkan sekali. Menurut pengamatannya, bentuk tubuhnya dan sikap terjangnya, orang itu bukan putra mahkota. Tetapi siapa? Orang itu sama sekali tidak menduga, bahwa di halaman istana itu ada seorang jurutaman yang memiliki kemampuan seperti kesatria putih dan seperti orang-orang berkerudung yang pernah dikenal di istana Singasari. Jadi bagaimana maksudmu bertanya Toh Jaya kemudian? Kita minta pertolongan seseorang di luar lingkungan kita. Toh Jaya mengerutkan keningnya, namun kemudian ia berkata lemah. Kau pernah gagal. Kiyai Kisi tidak dapat berbuat apa-apa. Bukankah kau pernah mengatakannya meskipun kau tidak mengajak aku berbicara? Ketika kau merencanakan? Dan bukankah ayah pernah marah kepadamu? Tetapi keadaannya sekarang berbeda. Kita tidak mementurkan orang itu langsung kepada putra mahkota, tetapi kepada kesatria putih. Apa bedanya? Setiap orang tahu bahwa kesatria putih adalah Kakanda Anusapati. Tuanku berkata penasehat Sri Rajasa itu, hamba mempunyai seorang sahabat. Seorang sakti yang bertapa di lereng gunung Semeru. Jangan mengigau. Kita tidak tahu kekuatan yang sebenarnya tersimpan di dalam diri Kakanda Anusapati potong Toh Jaya, sedangkan jika pertapa itu orang yang putih, ia pasti tidak akan bersedia memenuhi keinginan itu. Orang itu adalah kakak seperguruan Kia Yekisi. Tidak ada gunanya. Ilmunya tidak akan jauh lebih tinggi dari Kia Yekisi. Tentu dengan care yang khusus. Ia mempunyai beberapa orang murid. Kesatria putih dijebak, kemudian dikerubut bersama-sama. Ya, Kakanda Anusapati bukan seorang yang bodoh. Ia pasti mempunyai perhitungan tersendiri. Biarlah mereka menjadikan dirinya penjahat kecil yang mengotori daerah Singasari. Kesatria putih pasti akan datang mencarinya. Seperti beberapa orang prajurit itu. Mereka dimusnahkan oleh kesatria putih. Cecurut-cecurut yang tidak berarti itu. Kita telah salah hitung. Tetapi kali ini hamba akan berhati-hati. Jebakan ini harus mengena. Kalau tidak, kita memang akan menjumpai kesulitan. Tetapi betapapun kuatnya kesatria putih, tetapi seorang diri ia tidak akan dapat mengalahkan orang itu beserta beberapa orang muridnya. Apalagi dendam yang ada di dalam dirinya kita hembus semakin besar. Toh Jaya merenung sejenak. Namun kemudian ia berkata, Terserah kepada Ayah Anda. Aku tidak dapat mengambil kesimpulan. Gurunya menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak yakin kalau Ayah Anda memperkenankan. Mungkin Ayah Anda tidak menghendaki kematian kesatria putih. Meskipun Ayah hendak menyingkirkannya, tetapi bukan membunuhnya. Penasehat Sri Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih belum mengatakan, bahwa Anusapati bukan saudara Toh Jaya. Sama sekali bukan, karena mereka tidak seayah dan tidak seibu. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Sebenarnya bagi Toh Jaya, Anusapati memang lebih baik disinkirkan sama sekali, bukan saja dari kedudukannya sebagai putra mahkota, tetapi untuk seterusnya, sehingga ia tidak akan dapat mengganggunya lagi kapampun juga. Tetapi aku kira Ayah Anda bersikap lain berkata Toh Jaya di dalam hatinya, apalagi setelah Ayah Anda tahu, bahwa kesatria putih adalah Kakanda Anusapati. Bagaimanapun juga kematian Kakanda Kesatria Putih akan sangat berpengaruh pada pemerintahan Singasari Kelak. Ayah Anda pasti akan terpaksa ikut berduka karena Ibunda Permaisuri berduka, meskipun seandainya kematian Kesatria Putih itu dikehendaki oleh Ayah Anda. Setelah itu maka untuk mengangkat seorang putra mahkota pasti akan menimbulkan persoalan tersendiri pula. Aku yakin bahwa Ayah Anda akan memilih aku. Tetapi adalah sulit sekali untuk menembus ketentuan yang berlaku, bahwa putra mahkota adalah putra seorang permaisuri. Toh Jaya menarik nafas dalam-dalam. Kematian itu dapat ditempuh berkata Toh Jaya pula di dalam hatinya. Ayah Anda adalah seorang Maharaja yang berkuasa. Kata-katanya adalah ketentuan yang tidak dapat dibantah mengatasi segala ketentuan yang sudah ada. Selagi Ayah Anda masih ada, tidak akan ada seorang pun yang berani menentang keputusannya. Namun segera terlintas di kepalanya, wajah seorang senapati Singasari yang tidak ada duanya, yang bersama-sama Sri Rajasa telah mengalahkan ke diri. Mahisa Agni, orang itulah yang seharusnya disinkirkan geram Toh Jaya tiba-tiba. Siapa tuanku gurunya itu bertanya? Oh Toh Jaya baru sadar, bahwa ia sedang dihanyutkan oleh angan-angannya. Siapakah yang seharusnya disinkirkan tuanku? Toh Jaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, semua rencana rusak oleh pamanda Mahisa Agni. Ya tuanku, ternyata Mahisa Agni adalah seorang yang bukan saja memiliki ilmu kanuragan yang mumpuni, tetapi ia memiliki kemampuan berpikir yang tidak terduga-duga. Anak padesan itu hampir berhasil merusakkan seluruh rencana tuanku Sri Rajasa. Karena itu, kita harus bersikap lebih keras lagi. Ayah Anda tuan memilih jalan yang paling lembut untuk mencapai maksudnya. Namun ternyata Mahisa Agni adalah seorang yang sangat licik. Kau nasihatkan kepada ayah Anda. Jika mungkin mengambil jalan kekerasan meskipun ayah Anda pernah tidak menyetujuinya. Tetapi saat itu, jalan masih terbuka dan ayah Anda masih belum mengetahui betapa licik lawannya. Hamba akan mencoba. Tetapi sebelum ayah Anda memutuskan, kita memang tidak akan dapat berbuat apa-apa berkata gurunya. Aku menunggu, meskipun aku hampir tidak sabar. Demikianlah guru Toh Jaya yang juga menjadi penasehat Sri Rajasa itu mencoba untuk mendorong Sri Rajasa memergunakan kekerasan di dalam usahanya menyingkirkan Kesatria Putih. Kau memang bodoh sekali berkata Sri Rajasa, apakah kau masih belum jera atas kegagalanmu itu? Tetapi kali ini jalan kita lebih lapang tuanku. Kesatria Putih adalah musuh setiap penjahat. Jika terjadi sesuatu atas Kesatria Putih, maka tidak seorang pun yang dapat dituntut. Berbeda dengan putra mahkota di dalam sebuah pasukan. Hamba memang terlampau tergesa-gesa waktu itu. Bagaimana dengan Toh Jaya? Tuanku Toh Jaya hampir tidak sabar menunggu. Apakah kau mengatakan kepadanya, siapakah Hanusapati sebenarnya dan hubungan antara kedua anak-anak itu? Tidak tuanku. Kau tidak berdusta? Tidak tuanku. Sri Rajasa justru terdiam. Tiba-tiba saja ia merenung. Bagaimana kah pendapat tuanku bertanya penasehatnya? Sri Rajasa tidak segera menjawab. Tetapi yang terlintas di angan-angannya justru persoalan yang sama sekali menyimpang dari pertanyaan penasehatnya. Toh Jaya sampai hati menjatuhkan pilihan, menyingkirkan Hanusapati. Bukan karena Sri Rajasa terlampau sayang kepada Hanusapati tetapi ia sedang merenungi watak putranya. Apalagi karena Toh Jaya tidak tahu hubungan yang sebenarnya antara ia dan Hanusapati itu. Seharusnya ia menganggap Hanusapati sebagai kakaknya. Dan ia sampai hati untuk melenyapkan kakaknya itu berkata Sri Rajasa di dalam hatinya. Sekilas terbayang segala macam tingkah lakunya semasa ia masih muda. Petualangan, kejahatan, bahkan pembunuhan dan perkosaan telah dilakukannya. Apakah sifat dan watak itu menurun kepada putranya ditambah dengan sifat-sifat Kenumang yang tamak dan sombong? Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu memejamkan matanya. Dan bayangan angan itu justru menjadi semakin jelas. Terlintas dalam angan-angannya itu, bagaimana ia menemukan Kenumang di hutan perburuan? Bagaimana gadis itu menjeratnya dengan menyerahkan dirinya sendiri? Gabungan dari sifat-sifat yang hitam itu kini tampak pada putranya. Apakah anak-anakku yang lain juga bersifat seperti itu? Ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi suatu kenyataan bahwa Mahisa Wonga Teleng memiliki sifat-sifat yang lain dari Toh Jaya, justru karena ia lahir dari ibu yang lain. Apakah sifat itu menurun ataukah justru karena tuntunan yang diterimanya dari ibunya lah yang salah bertanya Kenarok kepada dirinya sendiri pula? Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu telah membuat Kenarok yang bergelar Sri Rajasa itu menjadi termangu-mangu. Kesadaran tentang tingkah lakunya di masa mudanya, membuat ia kini bersedih atas kelakuan putranya. Namun tiba-tiba terbayang dendam yang membara di wajah Hanusapati. Seakan-akan wajah itu memancarkan sorot metu, tunggal ametung. Karena itu maka sambil menggeretakan giginya Sri Rajasa menggeram di dalam dadanya, ia harus dibunuh. Saat-saat yang demikian menegangkan, membuat Sri Rajasa bagaikan kehilangan akal. Rasa-rasanya ia berada di dalam suatu keadaan sesaat sebelum ia menghunjamkan kerisnya di dada empu gandring dan juga di dada aku utunggul ametung. Ragu-ragu, bimbang dan segala macam perasaan bercampur baur. Semuanya sudah terlanjur. Aku sudah mengorbankan beberapa nyawa dan orang-orang yang terlalu baik kepada aku. Sekarang korban yang jatuh itu tidak boleh sia-sia, keturunan Kainarok yang bergelar Sri Rajasa Batara Seng Amurwa Bumilah yang harus berkuasa di Singasari katanya kepada diri sendiri. Penasehatnya masih duduk sambil menundukkan kepalanya di hadapannya ia menunggu dengan sabar, ketutusan yang akan diambil oleh S.S.I. Rajasa tentang Hanusapati. Namun tiba-tiba saja Sri Rajasa itu berkata, kita selesaikan dahulu Mahisa Agni. Itu adalah sumber kegagalan-kegagalanku menghadapi Hanusapati. Setelah Mahisa Agni lenyap, kita akan dapat berbuat apa saja. Penasehat menjadi tegang sejenak. Ia tidak menduga bahwa Mahisa Agni yang menjadi pusat perhatian Sri Rajasa. Kematian Mahisa Agni tidak akan banyak menimbulkan persoalan padaku. Aku tidak akan dibingungkan tentang jabatan putra mahkota untuk sementara, sebelum aku menemukan jalan. Dan kesalahan atas kematian Mahisa Agni dapat aku bebankan kepada orang-orang kediri. Ternyata mereka telah membunuh wakil mahkota di kediri. Penasehat Sri Rajasa itu menarik nafas dalam-dalam, soalnya, apakah orang yang kau katakan mempunyai kemampuan untuk melakukannya? Aku kira Mahisa Agni tidak akan menduga bahwa hal serupa itu dapat terjadi atasnya. Orang-orang itu harus memasuki istananya tanpa diketahui oleh para penjaga. Mereka harus menyerang Mahisa Agni dengan serta-merta. Jangan hanya satu-dua orang. Ambillah tiga atau empat orang yang setingkat. Aku dapat memberikan apa saja yang diminta. Hanya dengan demikian Mahisa Agni akan dapat terbunuh. Hamba tidak dapat mengatakannya, tuanku. Apakah orang itu mampu mengalahkan Mahisa Agni? Jangan sendiri. Hamba juga belum tahu apakah ada kawan-kawannya atau saudara-saudara seperguruannya yang dapat melakukannya. Cobalah hubungi orang itu. Tetapi hati-hati supaya kau tidak terjerumus ke tiang gantungan karena kesalahanmu. Terasa sesuatu bergetar di dada penasehat itu. Namun ia berkata, Hamba tuanku. Hamba akan sangat berhati-hati. Jika kau temukan tiga atau empat orang, bawalah mereka kemari. Mereka harus menunjukkan kemampuan mereka. Aku akan menjajagi ilmu mereka langsung. Maksud tuanku. Aku akan mencoba melawan mereka seorang demi seorang. Baru aku dapat menentukan apakah mereka mampu melakukan tugas itu atau tidak, karena Mahisa Agni adalah seorang yang pilih tanding, hampir tidak ada duanya di dunia ini. Hamba tuanku. Hamba mengerti. Nah, lakukanlah. Setelah itu baru aku akan menentukan sikap terhadap Anusapati. Kematian Anusapati pasti akan mempengaruhi perasaan permaisuri dan pengaruhnya yang lain akan terasa sekali pada pemerintahan yang sedang berjalan di Singasari. Tetapi tidak demikian dengan Mahisa Agni. Meskipun ia akan diserahkan kembali kepada asalnya dengan upacara kebesaran salah seorang pemimpin tertinggi di Singasari, namun persoalannya akan segera selesai dan orang-orang Singasari dan kediri akan segera melupakannya. Baiklah tuanku. Hamba mengerti tugas yang harus hamba lakukan. Kerjakan baik-baik. Jangan kau katakan lebih dahulu kepada Toh Jaya. Aku sendirilah yang akan mengatakan kepadanya. Hamba tuanku. Hamba mengerti. Hamba mengerti penasehat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Nah, lakukanlah baik-baik. Jikakah sudah menemukan, bawalah mereka kemari. Di dalam saat yang tepat, mereka akan pergi ke kediri, sementara Anusapati harus diusahakan tetap berada di istana saat itu. Jika tidak, dan kebetulan sekali ia berada di kediri, maka gabungan kekuatan keduanya benar-benar mencemaskan meskipun harus melawan tiga atau empat orang sekaligus. Hamba tuanku. Hamba mohon waktu sepekan. Hamba akan segera memberikan laporan tentang orang yang hamba katakan. Aku menunggu waktu yang kau katakan. Segala sesuatu harus kau bicarakah dahulu dengan aku. Kau mengerti. Jangan membuat rencana sendiri yang justru akan dapat menggagalkan semua rencana yang sudah tersusun. Hamba tuanku penasehat itu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian maka ia pun mohon diri. Bukan saja dari hadapan Sri Rajasa, tetapi ia mohon kesempatan sepekan untuk melakukan tugas itu, sehingga dalam waktu itu ia tidak akan berada di istana. Demikianlah dengan gelisah Sri Rajasa menunggu kesempatan itu. Penasehat itu masih mohon diri pula, ketika ia siap meninggalkan istana dengan kudanya yang tegar. Ketika kuda itu berlari keluar dari regol istana, sepasang metu mengikutinya dengan tajamnya. Metu seorang jurutaman. Sumekar menjadi curiga melihat kepergian orang itu. Menilik bekal yang dibawanya, yang tersangkut di punggung kudanya pula, ia tidak hanya sekedar pergi keluar istana untuk beberapa saat. Tetapi ia pasti meninggalkan istana untuk beberapa hari. Kemana orang itu ia bertanya kepada diri sendiri. Tetapi tidak ada orang yang dapat menjadi tempat ia bertanya. Namun karena ia mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh orang itu atas putra mahkota, maka ia tidak dapat melepaskan perhatiannya kepada kepergiannya itu. Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakakan putra mahkota pula. Karena itu, mau tidak mau, Sumekar harus menghubungi Anusapati dan memberitahukan kepergian penasihat Sri Rajasa itu. Tuanku harus berhati-hati. Selama tuanku menjalankan tugas tuanku sebagai kesatria putih. Mungkin pada suatu saat orang itu sengaja menjebak tuanku. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Teringat pula olehnya bagaimana ia telah dijebak oleh seorang yang menyebut dirinya bernama Kiai Kisi, sehingga kemungkinan yang serupa memang akan dapat terjadi. Teringat pula olehnya, sekelompok prajurit yang menyamar menjadi perampok untuk menjebak kesatria putih. Tetapi mereka dapat dihancurkan dan bahkan pedang-pedangnya telah dilemparkan ke depan regul istana. Dengan demikian Anusapati semakin menyadari, bahwa bahaya menjadi semakin besar mengancamnya dari segala arah. Baik sebagai putra mahkota, apalagi sebagai kesatria yang berteliaran di segala tempat dan di segala waktu. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Paman Sumekar? Tuanku harus menyampaikan hal ini kepada orang-orang lain yang menyatakan dirinya dalam pakaian kesatria putih itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, mereka memang harus lebih berhati-hati. Bukan sekedar berhati-hati tuanku. Mereka harus memperhitungkan segala kemungkinan. Jika salah seorang kesatria putih itu dapat dijebak oleh sekelompok orang-orang itu, dan kesatria putih itu ternyata bukan tuanku, maka persoalannya akan menggemparkan seluruh singa sari. Nama tuanku akan terguncang pula karenanya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku mengerti Paman. Aku akan menghubungi mereka. Biasanya salah seorang dari mereka menunggu aku di batas kota. Tentu saja tidak sebagai kesatria putih. Sebaiknya tuanku cepat menyampaikan kabar ini sebelum terlambat. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari kesulitan yang dapat timbul apabila sekelompok orang yang berilmu tinggi sengaja menjebak salah seorang dari kesatria putih itu. Demikianlah, di malam harinya, Anusapati pun seperti biasanya keluar dari regol istana dalam pakaian kesatria putih. Para prajurit yang sedang bertugas menganggukkan kepalanya dengan hormatnya. Mereka sadar betapa beratnya tugas yang telah dibebankan di pundaknya sendiri oleh putra mahkota itu. Tugas yang dilakukan seorang diri sebagai kesatria putih itu ternyata melampaui kemampuan sepasukan prajurit pilihan. Namun malam itu Anusapati telah membawa pesan yang mendebarkan bagi kesatria putih yang lain. Orang yang malam itu menghubungi Anusapati di batas kota adalah Witantra sendiri. Paman, menurut Paman Sumekar, kemungkinan yang buruk itu dapat terjadi. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian, Memang tuanku, jika terjadi demikian, maka semuanya akan rusak. Jadi bagaimana menurut pertimbangan Paman? Aku akan menarik mereka malam ini. Tetapi dimanakah mereka itu? Hanya seorang yang berpakaian kesatria putih malam ini. Kuda sempana. Aku tahu kemana ia pergi. Jadi maksud Paman, kesatria putih harus menghentikan kegiatannya untuk sementara. Sampai aku menghubungi tuanku lewat Sumekar. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu kainnya, Jadi bagaimana aku malam ini? Marilah tuanku pergi bersama aku. Sebaiknya tuanku melepaskan pakaian kesatria putih itu supaya jika bertemu dengan kuda sempana dalam pakaian kesatria putih, Tidak akan ada dua kesatria putih dalam. Waktu bersamaan, jika kebetulan ada seseorang yang melihatnya, Maka akibatnya dapat mengganggu pula. Tetapi bagaimana dengan kuda ku bertanya Anusapati, Kuda putih adalah salah satu ciri kesatria putih. Banyak kuda putih di Singasari. Tetapi asal tuanku tidak mempergunakan pakaian dan kerudung putih, Maka orang tidak segera mengambil kesimpulan, Bahwa yang lewat adalah kesatria putih. Anusapati ragu-ragu sejenak. Tetapi ia pun segera melepaskan tirai putih yang tersangkut di lehernya. Bahkan kemudian ia melepaskan pancingnya dan dikerudungkannya di punggungnya, Agar orang tidak mudah mengenalnya sebagai putra mahkota. Tuanku seperti seekor burung yang besar sekali di atas seekor kuda berkata Witantra. Anusapati tersenyum. Tetapi katanya, kita menempuh jalan paling aman, Kita menghindari seseorang sejauh mungkin agar tidak timbul pertanyaan tentang kuda putih ini. Yang penting tuanku, asal tidak ada dua orang kesatria putih bersama-sama. Yang berbahaya adalah saat kita bertemu dengan kuda sempana. Dan kita akan berusaha menemuinya tanpa dilihat oleh orang lain, Meskipun tuanku tidak dalam pakaian kesatria putih. Sampai saat ini kesatria putih masih dianggap sebagai seseorang yang ajaib. Yang ada di sembarang tempat dan waktu meskipun sudah mengalami pengekangan yang agak jauh. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia menyadari bahwa pamannya sudah berusaha mengatur serapi mungkin agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengurangi nilai dari perbuatan kesatria putih. Demikianlah maka Witantra telah membawa Anusapati berpacu di dalam kegelapan. Untunglah bahwa keduanya telah terbiasa berkuda di dalam gelap menyusuri jalan-jalan di daerah yang paling sulit sekalipun. Malam itu mereka harus menemukan kuda sempana dan menariknya sebelum ia bertemu dengan jebakan yang belum dimengerti. Untunglah bahwa di setiap malam mereka yang menamakan diri kesatria putih itu selalu saling berbicara tentang daerah yang akan mereka datangi, sehingga dalam keadaan yang gawat, mereka akan segera dapat dihubungi. Demikianlah menjelang tengah malam, mereka telah sampai di tempat yang disebutkan oleh kuda sempana. Sesuai dengan ciri-ciri yang diberikannya, maka Witantra pun berhasil mengikuti jejak perjalanan kesatria putih sehingga pada suatu tempat, mereka menemukan kesatria putih yang sedang menunggu di bawah sebatang pohon cangkring. Hi, ternyata tuanku putra mahkota berkata kuda sempana. Ya, aku dibawa oleh paman Witantra kemari. Apakah ada sesuatu yang penting tuanku? Bukankah malam ini hamba diperbolehkan bergerak setelah tengah malam, karena di separoh malam pertama, tuanku sendiri akan mengelilingi kota Singasari. Ya, tetapi ada sesuatu yang penting aku sampaikan sahut anusapati. Sehingga paman Witantra memandang perlu untuk membawa aku kemari. Apakah yang penting itu tuanku? Apakah ada kejahatan di lewat tengah malam yang akan tuanku tangani sendiri, sehingga hamba harus membatalkan tugas hamba malam ini? Tidak, tetapi ada sesuatu yang berbahaya bagi kita jawab anusapati. Kuda sempana menganggukan kepalanya. Tetapi ia tidak bertanya lagi, dan anusapati lah yang kemudian bercerita tentang penasihat Sri Rajasa dan kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti bahwa dengan demikian tugas Kesatria Putih ada dalam bahaya. Seperti yang dikatakan oleh anusapati, Apabila seseorang atmi segerombolan orang berhasil menangkap Kesatria Putih, dan Kesatria Putih itu bukan putra mahkota, maka nama putra mahkota memang dapat terancam. Toh Jaya akan memanfaatkan hal itu untuk kepentingannya. Karena itu, maka kuda sempana pun sependapat, bahwa untuk sementara semua rencana akan dibatalkan sehingga mendapatkan suatu penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi kita tidak boleh berhenti berkata Witantra, Kesatria Putih masih harus tetap berjuang melawan kejahatan sebelum kejahatan itu berakhir. Hampir tidak mungkin sahut kuda sempana, umur kejahatan sama dengan umur manusia, karena pada dasarnya manusia dikuasai oleh sifat-sifat yang jahat. Hanya mereka yang berhasil menguasai diri sendiri dan berjuang merebut dirinya dari tangan setan sajalah yang mampu menghindari kejahatan. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jika demikian kita masih akan berbuat banyak sekali. Dengan pakaian kesatria kita langsung menghadapi kejahatan di Medan. Tetapi lewat Caroline kita harus berusaha membawa setiap orang berusaha merebut dirinya sendiri dari kekuasaan setan itu. Jika kita berhasil, maka tugas kita di Medan akan jauh berkurang. Kuda sempana mengangguk-angguk. Lalu ia pun bertanya, jadi apa yang akan kita lakukan? Kita akan berhubungan dengan Mahisa Agni. Tetapi aku kira kita akan menentukan, bahwa biarlah Putra Mahkota sajalah yang berpakaian kesatria putih. Kita akan selalu membayangi. Jika Putra Mahkota masuk ke dalam suatu jebakan, kita akan membantunya. Bukan sebagai kesatria putih. Kuda sempana mengangguk-anggukan kepalanya. Malam ini semua rencana kita batalkan berkata Witantra, siapa tahu, bahwa Guru Toh Jaya itu sudah mulai bergerak dengan kekuatan yang besar. Demikianlah maka malam itu. Kuda sempana membatalkan niatnya untuk membelah daerah itu yang didengarnya sedang diambah oleh kejahatan. Untunglah bahwa malam itu tidak terjadi apapun sehingga seandainya kuda sempana tetap berada di daerah itu pun tidak akan dijumpainya seseorang. Malam itu sebelum Anusapati masuk kembali kergul istana, dikenakannya kembali ciri pakaian kesatria putih, supaya kehadirannya tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Dalam pada itu, Guru Toh Jaya sudah menempuh jarak yang jauh untuk menemui orang yang dikatakannya. Ia memutuskan untuk menemui kakak seperguruannya yang tertua. Juga segaris perguruan dengan Kiai Kisi. Kedatangannya telah menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam sebuah padepokan yang terpencil. Padepokan yang dihiasi dengan berbagai macam kemuraman karena mereka yang tinggal di padepokan itu bukanlah sekelompok orang-orang yang berhati putih. Kau masih ingat kepadaku berkata saudara tua seperguruan itu. Sudah lama sekali kau tidak datang ke padepokan ini. Aku tidak pernah melupakan kau kakang. Kesempatankulah yang masih belum ada. Tetapi sekarang aku memerlukan datang menemui kakang. Tentu ada suatu kepentingan yang mendesak. Aku sudah mendengar kematian Kiai Kisi yang malang itu. Kedatanganmu tentu ada hubungan kelanjutan dari kematiannya. Sebenarnya aku tidak akan segera mengatakannya, tetapi kakang sudah menebak tepat sehingga aku tidak akan ingkar. Kakak seperguruan yang tertua dari guru Toh Jaya itu tertawa, katanya. Aku tidak memaksa kau mengatakannya jika kau berkeberatan. Bukan begitu. Maksudku, setelah aku berada di sini sehari dua hari, barulah aku akan menyampaikannya. Buat apa aku harus menebak-nebak selama sehari dua hari. Meskipun kau akan tinggal di sini beberapa hari, tetapi masalahnya sudah aku ketahui. Guru Toh Jaya itu mengangguk-anggukan kepalanya. Aku kira kau tidak lagi memerlukan aku setelah kau menjadi orang istana. Menjadi penasehat hantu karautan dan menjadi guru dari anaknya yang lahir dari Kenumang itu. Tidak kakang. Aku tidak lupa kepada siapapun. Dalam kesulitan kau ingat kepada kami. Dan justru karena itu Kiyai Kisi sudah menjadi korban perhitunganmu yang tidak cermat. Apakah kau sudah tahu siapakah yang telah membunuh Kiyai Kisi itu? Ya kakang. Aku sudah mengetahuinya kini, meskipun tidak dapat aku buktikan. Hanya dugaan? Dugaan yang didasarkan atas perhitungan. Siapa yang telah membunuhnya? Putera mahkota sendiri. Anusapati kakak seperguruannya terkejut. Apakah kakang belum mendengar hasil permainan sodoran di alun-alun Singasari? Singasari sangat jauh dari tempat ini. Tetapi aku sudah mendengarnya, bahwa orang yang menyebut dirinya kesatria putih ternyata adalah putera mahkota. Nah, ternyata Kiyai Kisi tidak berhasil membunuh putera mahkota saat itu. Justru ia sendiri telah terbunuh. Kiyai Kisi memang belum cukup masak untuk menghadapi lawan yang kuat. Tetapi bagaimana dengan kau sendiri? Tentu tidak mungkin. Aku orang istana. Kau juga takut. Tentu tidak kakang. Aku merasa bahwa aku tidak lebih jelek dari Kiyai Kisi. Tentu aku dapat membinasakan kesatria putih. Tetapi sudah aku katakan, jika ada yang berhasil mengetahui persoalannya akan menjadi sangat buruk, karena aku adalah guru Tuan Kutoh Jaya dan kadang-kadang juga diajaknya berbicara tentang keprajuritan di samping para panglima. Kakak seperguruannya itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Lalu katanya, jadi kau bermaksud agar aku membunuh kesatria putih? Begitu? Kakak seperguruannya mengerutkan keningnya ketika guru Tuh Jaya itu menggeleng, bukan kesatria putih. Hi, bukan kesatria putih? Jadi siapa? Orang yang sebenarnya berdiri sebagai lawan seri rajasa? Siapa? Mahisa Agni yang justru menjadi wakil mahkota di Kediri, mengawasi pemerintahan yang diserahkan kepada keluarga dan keturunan Maharaja di Kediri itu sendiri. Mahisa Agni kakak seperguruannya itu menganggukkan kepalanya. Dari perguruan manakah orang itu? Aku tidak tahu. Tetapi orang menyebutnya berasal dari Panawijen. Kakak seperguruannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku pernah mendengar perguruan di Padepokan Panawijen bertahun-tahun yang lalu. Tetapi aku tidak peduli, ia berhenti sejenak. Lalu, apa yang harus kita kerjakan? Membunuhnya. Dimanakah ia tinggal? Di Kediri. Kakang harus pergi ke Kediri. Kakang harus memasuki istananya dan membunuhnya di dalam istana itu. Aku belum mengenal orangnya. Apakah aku harus pergi sendiri? Tidak Kakang. Menurut Sri Rajasa, Kakang harus pergi bersama tiga atau empat orang yang akan didadar oleh Sri Rajasa sendiri. Hi, jadi Sri Rajasa tidak percaya akan kemampuanku. Bukan tidak percaya. Tetapi Sri Rajasa ingin berhati-hati menghadapi persoalan ini. Sudah beberapa kali rencananya gagal, sehingga karena itu, ia tidak mau gagal untuk kesekian kalinya. Jadi maksudmu, kami harus menghadap ke istana dan berkelahi dengan Sri Rajasa? Bukan begitu. Sri Rajasa hanya ingin mengetahui, betapa kekuatanmu bersama tiga atau empat orang yang lain agar Sri Rajasa mempunyai kepastian, rencananya kali ini tidak gagal. Terserah saja. Aku tidak berkeberatan. Tetapi apa yang akan aku terima setelah aku berhasil membunuhnya? Penasehat Sri Rajasa itu menggelengkan kepalanya. Katanya, kau dapat berbicara sendiri dengan Sri Rajasa. Kakak seperguruannya itu mengerutkan keningnya. Ia pernah mendengar kemenangan Sri Rajasa atas kediri. Dan ia juga mendengar seorang senapatinya yang berhasil membunuh senapati tertinggi dari kediri yang hampir tidak terkalahkan. Orang itu agaknya yang bernama Mahisa Atni. Ketika ia bertanya kepada Guru Toh Jaya, maka orang itu pun mengiyakannya. Memang tugas yang berat. Aku memang memerlukan kawan. Tetapi Sri Rajasa tidak usah khawatir. Betapa tinggi kemampuannya, selagi kakinya masih berjejak di atas tanah, aku akan dapat membinasakannya meskipun tidak sendiri ia berhenti sejenak. Lalu sekali lagi, apa yang akan aku terima dari Sri Rajasa? Kelakau akan mendengarnya sendiri. Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia berkata. Baiklah. Aku percaya kepadamu meskipun sebenarnya aku tidak percaya kepada Sri Rajasa. Kenapa kau tidak percaya kepada Sri Rajasa? Aku bukan seorang yang bersih. Aku adalah seorang yang licik dan barangkali pengecut. Karena itu aku mengerti. Sri Rajasa sudah sampai hati berusaha membinasakan seorang senapatinya yang telah berjasa besar kepadanya. Bahkan juga putra mahkota. Apakah masih ada orang yang dapat percaya kepadanya? Jika orang yang bernama Mahisa Agni itu dibunuhnya, apakah hal yang serupa tidak dapat terjadi atasku, atasmu dan siapapun? Karena itu, aku harus berhati-hati. Kau juga harus berhati-hati. Penasehat Sri Rajasa itu mengangguk-anggukan. Katanya, kau benar. Tetapi sampai saat ini aku masih dipercayanya meskipun kadang-kadang dibentak-bentaknya. Baiklah. Aku akan menghadap ke istana. Berhadapan dengan orang selicik dan sejahat Sri Rajasa, aku pun harus hati-hati. Apakah Sri Rajasa termasuk seorang yang jahat? Tentu. Tetapi ia mempunyai kelebihan dari aku. Ia berhasil membuat singa sari besar. Itu adalah jasa yang telah diberikan kepada tanah ini dan tidak akan dilupakan orang. Tetapi aku tidak berbuat apa-apa. Meskipun demikian, dihadapan kebenaran Sri Rajasa adalah orang yang pernah hingkar daripadanya. Penasehat Sri Rajasa itu mengangguk-angguk-anggukan kepalanya. Katanya, baiklah Kakang datang ke istana. Terserah, apa yang akan Kakang bicarakan. Aku akan membawa dua orang saudara seperguruan kita yang tersisa dan dua orang muridku tertua dan yang sudah memiliki kemampuan penuh. Penasehat itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, terserahlah. Tetapi Mahisa Agni pernah membinasakan senapati tertinggi dari kediri. Demikianlah, maka pada hari yang ditetapkan setelah beberapa lama penasehat Sri Rajasa tinggal di padepokan saudara seperguruannya itu, mereka berangkat ke istana Singasari. Untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya, maka saudara tua panasehat Sri Rajasa itu mengenakan pakaian yang pantas bagi seorang tamu istana, sedang yang lain, untuk menghindarkan kecurigaan akan ditempatkan di luar istana, pada seorang kepercayaan penasehat Sri Rajasa itu. Ternyata kehadiran tamu yang tidak dikenal bersama penasehat Sri Rajasa itu telah menarik perhatian Sumekar yang mengetahui, apa yang pernah dilakukan oleh penasehat itu atas putra mahkota. Karena itu, maka kehadiran orang yang tidak dikenal bersamanya, telah menumbuhkan kecurigaannya. Menilik bentuk wajahnya dan sorot yang tersirat dari tatapan matanya, ia bukan orang yang baik berkata Sumekar di dalam hatinya. Karena itulah, maka timbulah niatnya untuk selalu mengawasinya. Mungkin ada sesuatu yang pantas dilakukan untuk keselamatan putra mahkota. Karena bagaimanapun juga, seolah-olah Sumekar merasa dirinya telah terlibat di dalam pertentangan tertutup antara putra mahkota dan Toh Jaya. Sumekar tidak dapat mengetahui, apa yang telah dibicarakan antara tamu yang aneh itu dengan Sri Rajasa. Tetapi ia tidak dapat mencegah keinginannya untuk mengetahui lebih dekat atas tamu itu. Ketika istana Singasari kemudian disaput oleh gelapnya malam, maka Sumekar segera mengenakan pakaian hitamnya dan dengan hati-hati mendekati bangsal Sri Rajasa. Mungkin ia dapat melihat sesuatu yang dijadikannya bahan pertimbangan. Dengan hati-hati pula ia memanjat sebatang pohon sawo sehingga ia dapat langsung melihat longkangan di belakang bangsal itu. Longkangan yang tertutup. Namun dada Sumekar menjadi berdebar-debar. Ia melihat Sri Rajasa, penasehatnya dan tamunya berada di longkangan itu, bahkan seakan-akan mereka akan bertempur. Apakah yang akan mereka lakukan bertanya Sumekar di dalam hati. Dari kejauhan ia melihat, Sri Rajasa telah bersiap berhadap pandangan tamunya. Apakah mataku tidak beres lagi malam ini Sumekar menggosok-gosok matanya. Namun ia benar-benar melihat sejenak kemudian keduanya terlibat dalam suatu perkelahian. Semakin lama semakin seru disaksikan oleh penasehat Sri Rajasa yang juga menjadi guru toh jaya, Sumekar menahan nafasnya. Meskipun ia berada agak jauh, tetapi ia mampu juga menilai keduanya. Sri Rajasa memang orang yang pilih tanding berkata Sumekar di dalam hatinya, meskipun ia tidak dapat mengatakan care yang telah dipergunakan oleh Maharaja Singasari itu. Tandangnya kasar dan keras, namun kemampuannya benar-benar tidak ada duanya. Lawannya adalah seorang yang bertempur dengan kasar dan keras pula. Tetapi lambat laun tampak, bahwa Sri Rajasa memiliki kelebihan yang tidak teratasi oleh lawannya. Meskipun demikian, menurut penilaian Sumekar, orang yang berkelahi melawan Sri Rajasa itu pun adalah seorang yang mempunyai ilmu yang cukup tinggi. Apakah akan terjadi sesuatu dengan Putra Mahkota? Pertanyaan itulah yang pertama-tama membelit dada Sumekar, sehingga ia mulai menilai kemampuan orang itu dengan kemampuan yang dimiliki oleh Hanusapati. Tuanku Putra Mahkota masih terlalu muda menghadapinya apabila dipaksakan suatu tindakan kekerasan berhadapan oleh orang itu katanya di dalam Hali. Sejenak kemudian maka perkelahian itu pun berakhir. Meskipun Sri Rajasa belum mengalahkan lawannya dengan mutlak, tetapi pastilah demikian jika mereka berkelahi terus. Sumekar tidak tahu apa yang mereka bicarakan kemudian. Yang terlintas di kepalanya adalah keruk-keruk yang akan dipergunakan oleh Sri Rajasa untuk menjebak kesatria putih seperti yang pernah dilakukan oleh Kiai Kisi terhadap Putra Mahkota. Karena itu, maka ia pun segera menyingkir dan mencoba mencari Putra Mahkota. Tetapi malam itu Sumekar tidak sempat menemukannya dan sudah tentu ia tidak akan dapat pergi ke bangsal Hanusapati yang selalu mendapat pengawasan oleh para prajurit. Meskipun prajurit yang bertugas di sekitar rumah Putra Mahkota adalah prajurit-prajurit yang baik terhadap Putra Mahkota, namun kehadirannya pasti akan menjadi buah bibir yang akan sampai ke telinga mereka yang tidak menyukainya. Dalam pada itu, setelah Sri Rajasa selesai dengan perkelayannya melawan kakak seperguruan penasehatnya itu, ia pun kemudian berkata, Kau cukup baik untuk melawan Mahisa Agni meskipun kalau kau bertempur sendiri, kau pasti akan dikalahkannya. Apakah Mahisa Agni memiliki kemampuan setingkat dengan tuanku? Aku tidak tahu pasti. Tetapi demikianlah kira-kira. Karena itu kau harus menyiapkan dirimu baik-baik. Jangan hanya berdua meskipun kawanmu setingkat dengan kemampuanmu. Kami akan datang berlima jawab orang itu. Siapakah mereka? Hamba sendiri dan dua orang saudara seperguruan hamba yang memiliki kemampuan tidak terpaut banyak dari hamba. Kemudian dua orang murid hamba yang tertua, yang memiliki kemampuan sepenuhnya dari ilmu hamba, meskipun masih belum masak benar. Tetapi keduanya sudah dapat dilepaskan berbuat sendiri di dalam saat-saat tertentu. Baiklah. Hati-hatilah. Kau harus memasuki istana itu tanpa diketahui orang. Kau langsung masuk ke dalam dan mencari biliknya. Jangan memberi kesempatan kepadanya untuk melawan meskipun kalian berlima. Meskipun barangkali Mahisa Agni tidak dapat mengimbangi kekuatan kalian berlima bersama-sama, tetapi ia mempunyai kemampuan memperhitungkan keadaan hampir sempurna. Dan itu sangat berbahaya, ia tidak saja berkelahi dengan tenaganya, tetapi terutama dengan otaknya. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya sebaik-baiknya. Tetapi tuanku tidak usah cemas. Mahisa Agni pasti akan binasa. Ia tidak akan mengira bahwa hamba akan memasuki istananya. Jaga, agar para petugas yang menjaga istana itu tidak melihat kalian. Mereka pasti akan sangat berbahaya apabila mereka sempat membunyikan tanda bahaya. Bersama-sama dengan Mahisa Agni, mereka tidak akan dapat kalian kalahkan, karena para prajurit pengawal itu berjumlah cukup banyak. Hamba tuanku. Hamba akan berhati-hati. Dan hamba akan menjaga diri hamba sebaik-baiknya karena hamba masih ingin menikmati hadiah yang akan hamba terima dari tuanku. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Lalu katanya, aku akan memberi hadiah sebanyak-banyaknya jika kau berhasil. Jika hamba berhasil, apakah yang akan hamba terima tuanku? Aku akan memberikan beberapa potong emas kepadamu. Apakah hamba dapat menerima hadiah itu lebih dahulu? Hamba berniat untuk tidak kembali lagi ke istana ini setelah hamba menyelesaikan tugas hamba untuk menghindarkan kecurigaan orang. Hamba akan terus kembali kepada pokan hamba. Kerut-merut yang dalam membayang di wajah Sri Rajasa. Namun kakak seperguruan penasehatnya itu segera menyambung, Ampun tuanku, bukan maksud hamba, bahwa hamba akan mendahului titah tuanku. Tetapi hamba hanya sekedar ingin menjauhkan diri dari kecurigaan orang sepeninggal Mahisa Agni itu. Wajah Sri Rajasa perlahan-lahan menjadi tegang. Penasehatnya melihat perubahan itu sehingga dadanya menjadi berdebar-debar. Ternyata hal itu tidak berkenan di hati Sri Rajasa. Karena itu, maka dengan tergesa. Gesa ia menengahi, Tuanku. Sebenarnya tuanku tidak usah memberikan hadiah apapun juga kepada kakak seperguruanku. Jika tuanku berkenan di hati, Biarlah ia mencari hadiahnya sendiri di istana kediri itu. Berapa banyak yang dapat dibawa oleh lima orang itu, Di sana disediakan barang-barang perak dan emas. Sri Rajasa mengerutkan keningnya sejenak. Ia tahu, bahwa di istana wakil mahkota itu memang terdapat beberapa potong perhiasan dari emas yang melekat di tiang pusat ruangan tengah. Sebuah tongkat kerajaan yang tergantung di dinding dan berkepala emas pula. Sebuah patung kecil di atas bancik kayu yang tinggi terbuat dari tembaga berlapis emas. Sejenak Sri Rajasa termenung. Namun kemudian ia berkata, Baiklah, kau dapat mengambil semua perhiasan emas dan perak di dalam istana itu sebagai hadiahmu, Kacuali tongkat kerajaan peninggalan Ratu Angabaya dari zaman kerajaan kediri, Dan sebuah patung yang berlapis emas, di atas bancik di bangsal dalam apabila belum dipindahkan oleh Mahisa Agni dan para pembantu rumah tangga di istana itu. Tetapi kau akan mengenal patung itu dengan segera, dan kau tidak boleh membawanya. Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu termenung sejenak. Ia tidak dapat membayangkan, apakah barang-barang yang ada itu memadai. Namun adik seperguruannya berkata, Aku yakin, bahwa kalian merasa hadiah itu cukup banyak. Dan pembunuhan itu sendiri tidak akan terlalu lama dipersoalkan, Karena masalahnya adalah masalah perampokan biasa. Perampok yang paling gila yang pernah ada sepanjang umur kerajaan kediri dan singasari. Hal itu akan merupakan tantangan bagi kesatria putih. Kau mengerti kakang? Kakak seperguruan penasehat Sri Rajasa itu menganggukan kepalanya. Namun ia masih ragu-ragu. Apa saja yang dapat dibawanya dari istana yang kini dihuni oleh Mahisa Agni, anak panawijen itu. Apakah jika ada benda-benda itu masih ada di tempatnya? Selagi ia ragu-ragu itu, penasehat Sri Rajasa berkata, Kakang, sebagian barang-barang dari istana kediri telah dipindahkan ke istana wakil mahkota itu. Tetapi ingat, jangan kau bawa serta tongkat kerajaan serta patung emas itu, seperti yang dipesankan oleh Sri Rajasa, peninggalan dari Ratu Angabaya dari zaman kerajaan kediri itu. Akhirnya kakak seperguruannya menganggukan. Tetapi ia masih berkata, hamba terima perjanjian ini untuk sementara. Tetapi jika yang ada hanya barang-barang perak semata-mata, maka hamba akan mohon kebijaksanaan tuanku Sri Rajasa. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, jangan takut. Aku bukan seorang yang sangat kikir. Semuanya yang aku janjikan akan aku penuhi jika kakak sudah berhasil. Baiklah tuanku. Hamba mohon diri. Hamba akan menyiapkan segala sesuatu yang perlu bagi hamba itu. Kapan kau berangkat? Besok pagi tuanku. Besok hamba akan berkumpul dengan kawan-kawan hamba, dan hamba akan segera pergi ke kediri. Demikianlah, di pagi-pagi benar sumekar sudah berada di halaman bangsal putra mahkota. Ketika seorang prajurit bertanya kepadanya maka jawabnya, aku harus memindah kembang kontil bajang di halaman ini. Untuk itu hanya dapat aku lakukan sebelum matahari terbit. Jika matahari sudah terbit, maka pohon kontil bajang yang sulit dicari ini akan mati. Apakah putra mahkota sudah memerintahkan? Kemarin putra mahkota sudah menyebut-nyebutnya. Tetapi aku sebenarnya ingin ketegasan. Apakah putra mahkota sudah bangun? SST, jangan berteriak-teriak potong prajurit itu, kau berbicara terlalu keras. Namun usaha sumekar memanggil anusapati dengan caranya itu berhasil. Ternyata putra mahkota sudah duduk di serambi ketika sumekar masuk ke halaman bangsalnya. Karena itu, maka ia pun segera turun ke halaman sambil bertanya, Ada apa jurutaman? Habisik prajurit yang bertugas, kau sudah membangunkannya. Memang itulah yang kuharapkan. Hi, ada apa jurutaman anusapati mengulanginya? Ampun tuanku, hamba ingin bertanya tentang kontil bajang ini. Bagaimana dengan kontil bajang itu? Apakah yang tuanku perintahkan kemarin, harus kamilah lakukan sekarang, Mumpung matahari belum terbit. Anusapati mengerutkan keningnya. Tetapi ia sadar, bahwa sesuatu yang penting telah terjadi. Karena itu, maka ia pun segera mendekat lagi sambil berkata, Marilah kita lihat. Prajurit yang merasa tidak berkepentingan dengan pemindahan batang kontil bajang itu pun tidak mengikutinya lagi. Ketika jurutaman dan putra mahkota itu kemudian berjongkok di sebelah sebatang kontil bajang, Maka prajurit itu pun justru menjauh. Dalam kesempatan itu, Sumekar pun segera menceritakan apa yang dilihatnya, Bahwa Sri Rajasa semalam telah mencoba kemampuan seseorang di belakang bangsal. Anusapati mengerutkan keningnya. Katanya, aku tidak tahu apa yang hendak dilakukan oleh ayahanda Sri Rajasa. Apakah orang itu calon hamba istana yang akan menjadi pengawal adinda Tohjaya atau petugas yang lain? Hamba tidak tahu tuanku. Tetapi bagaimanapun juga, tuanku wajib berhati-hati. Bukan maksud hamba berperasangka terhadap ayahanda tuanku. Tetapi penasihat tayahanda tuanku dan guru tuanku Tohjaya itu mempunyai banyak akal. Mungkin ia menghadapkan seorang hamba yang dapat menjadi pelindung atau guru atau apapun bagi tuanku Tohjaya, Tetapi di samping itu ia dapat berbahaya bagi tuanku di luar pengetahuan ayahanda Sri Rajasa atau titik. Sumekar tidak meneruskan kata-katanya. Atau dasak anusapati. Atau setahu ayahanda. Maksudmu, tidak apa-apa tuanku, tetapi ayahanda hanya sekedar mengangkati tuanku Tohjaya yang telah tuanku kalahkan di arna. Hanya itu. Tetapi yang hanya sekedar usaha menebus kekalahan itu dapat disalahgunakan oleh orang lain. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Jika orang itu berada di istana ini, tuanku harus berhati-hati terhadapnya. Terima kasih paman sumekar. Aku akan memperhatikan. Hamba mohon diri tuanku. Biarlah kantil bajang itu di tempatnya. Sumekar pun kemudian meninggalkan putra mahkota prajurit yang mengamatinya dari jauh itu pun bertanya, bagaimana dengan pohon kantil bajang itu? Tidak jadi. Putra mahkota masih ragu-ragu. Biarlah pohon kantil itu di sana. Prajurit itu tidak menghiraukan lagi. Dibiarkannya sumekar meninggalkan bangsal putra mahkota, langsung menuju ke taman meskipun hari masih pagi. Tetapi langit sudah mulai cerah dan bayangan sinar matahari mulai membayang di langit. Sumekar terkejut ketika ia melihat halaman depan. Ia melihat orang yang semalam berkelahi dengan Sri Rajasa itu meninggalkan istana, diantar oleh penasehat Sri Rajasa sampai ke Regul. Sumekar memperhatikan orang itu sampai hilang di balik dinding. Namun ia tidak dapat mendapat penjelasan lebih banyak lagi. Ketika penasehat Sri Rajasa kembali masuk istana, sumekar berjalan menyilangnya sambil menjenjing lodong bambu berisi air. Di hadapan penasehat Sri Rajasa sumekar membungkuk hormat. Namun tiba-tiba saja lodongnya terlepas dari tangannya, sehingga isinya tumpah dan terpercik kepakaian penasehat itu. Oh, ampun tuan berkata sumekar, aku tidak sengaja. Sorot mata penasehat itu menjadi merah. Katanya, untung bukan tamuku yang kau kotori dengan air itu. Aku tidak sengaja. Apalagi mengotori. Sekali lagi kau lakukan, aku putuskan leharmu. Ampun tuan. Aku tidak tahu bahwa tuan akan lewat atau aku sangka bukan tuanlah yang sedang lewat sepagi ini, sehingga aku terkejut dan tergopoh-gopoh memberikan hormat, sehingga lodong bambuku terlepas. Pergi. Jangan ganggu lagi. Sumekar pun kemudian memungut lodong nampunya. Namun ia masih juga mencoba bertanya, Ampun tuan, siapakah tamu tuan sepagi ini? Apa peduli muhi tiba-tiba matanya menjadi tajam menembus dada sumekar? Tidak apa-apa tuan jawab sumekar dengan serta merta sambil berjongkok. Aku hanya kagum melihat wajahnya yang keras dan berwibawa. Apakah tamu itu masih keluarga tuanku Sri Rajasa atau keluarga tuanku Putri Kenumang? Bukan keluarga Sri Rajasa dan bukan pula keluarga tuanku Putri Kenumang, orang itu adalah saudaraku Jawa penasehat itu. Oh, maksud tuan, kakak atau adik tuan? Kakaku. Pantas sekali. Memang tuan mirip sekali dengan tamu yang baru saja pulang. Tetapi kenapa pagi-pagi benar tamu itu sudah meninggalkan istana? Sejak kapan ia berada di sini? Hanya satu malam. Oh, kenapa hanya satu malam? Bukankah di sini ia berada di rumah saudara mudanya sendiri? Ada keperluan yang mendesak. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak dapat bertanya lebih lanjut. Penasehat Sri Rajasa itu segera meninggalkannya sambil menghibas-ngibaskan pakaiannya yang masah. Sumekar pun kemudian meninggalkan tempat itu. Ia mencoba untuk mencari alasan kenapa orang itu datang, menjajagi kemampuannya melawan Sri Rajasa, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Tentu untuk membinasakan kesatria putih kesimpulan itulah yang untuk sementara dapat diambilnya. Ketika matahari naik, Sumekar berusaha untuk menjumpai Putra Mahkota lagi. Sambil membawa beberapa bibit pohon bunga ia datang ke halaman bangsal Putra Mahkota di istana. Sejenak ia berjongkok di sudut sambil menanam pohon-pohon bunga itu. Tetapi ia tidak melihat Putra Mahkota di dalam bangsalnya. Yang dilihatnya hanyalah istri Putra Mahkota beserta putranya. Namun sejenak kemudian Sumekar justru melihat Anusapati baru datang memasuki halaman bangsalnya. Oh berkata Anusapati, kau sudah ada di situ. Inilah batang-batang pohon bunga yang tuanku pesan dari hamba. Terima kasih Anusapati pun segera mendekatinya. Namun yang mereka bicarakan kemudian bukanlah tentang pohon-pohon bunga itu. Orang yang hamba katakan kemarin telah meninggalkan istana tuanku. Agaknya ia akan melakukan tugasnya di luar istana, menghadapi tuanku selaku kesatria putih. Tentu tidak paman jawaban Anusapati, baru saja aku dipanggil menghadap oleh Hayahanda. Untuk beberapa hari aku diperlukannya setiap saat, sehingga aku tidak dibenarkannya keluar. Ada persoalan yang penting yang harus ditangani setiap saat dalam kedudukanku sebagai putra mahkota, justru karena ada tamu yang baru saja menghadap. Sumekar mengerutkan keningnya. Sri Rajasa menyebut tamu itu langsung kepada Anusapati. Apakah Sri Rajasa juga mencuriget tamunya, bahwa ia akan mengancam putra mahkota? Barangkali Ayahanda juga mencemaskan nasib tuanku. Anusapati mengerutkan keningnya. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, Mungkin, mungkin juga Ayahanda mencurigainya bahwa orang itu akan mencelakai kesatria putih, sehingga Ayahanda menahan aku agar aku tidak keluar dari istana putra mahkota berhenti sejenak. Lalu, tetapi apakah orang itu mampu menandingi paman Witantra, Mahendra atau paman kuda sempana? Kita dihadapkan pada suatu teka teki tuanku. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya kita hadapi. Sebaiknya tuanku memang tetap tinggal di istana. Tetapi bagaimana dengan paman yang lain? Apakah mereka tetap menjalankan tugas kesatria putih? Tidak. Untuk beberapa hari. Tetapi mereka tetap menunggu hubungan. Jika aku tidak dapat keluar, paman aku harap pergi menemui salah seorang dari mereka. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari Anusapati ia mendapat petunjuk di mana mereka dapat menjumpai salah seorang dari ketiganya. Baiklah tuanku. Hamba akan mencoba menghubungi salah seorang yang kebetulan sedang bertugas menunggu tuanku. Hati-hatilah. Kita memang dihadapkan pada teka teki yang membingungkan. Kita hanya dapat menduga-duga. Tetapi kita akan berusaha memecahkan teka teki ini bersama paman-paman yang berada di luar istana dan tentu saja paman Mahisa Agni dikediri. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun tiba-tiba ia berkata. Tuanku, setelah tuanku tidak lagi menyembunyikan kenyataan pada diri tuanku, maka yang mendapat sorotan para pemimpin Singasari tentu bukan saja tuanku. Orang yang tidak senang melihat kemenangan tuanku atas tuanku toh jaya di dalam arna permainan sodoran itu, akan membuat penilaian yang cermat. Permainan sodoran itu sendiri barangkali tidak begitu berarti, baik bagi tuanku maupun bagi tuanku toh jaya. Tetapi akibat daripadanya lah yang seakan-akan menentukan. Ternyata bahwa tuanku putra mahkota bukan orang yang lemah, yang selalu berada di bangsalnya menunggui istrinya. Dan itulah yang tidak menyenangkan bagi lawan-lawan tuanku. Anusapati mengerutkan keningnya. Hampir saja ia bertanya pendapat Sumekar tentang ayahanda Sri Rajasa. Namun pertanyaan yang sudah ada di tenggorokannya itu ditelannya kembali. Rasa-rasanya tidak pantas baginya untuk mencurigai ayah sendiri meskipun demikianlah yang sebenarnya bergejolak di dalam nuraninya. Tuanku berkata Sumekar kemudian, aku yakin bahwa pamanda tuanku, Mahisa Agni, pasti sudah memperhitungkan pula, bahwa yang seakan-akan berada di ujung runcingnya duri itu bukannya tuanku saja, tetapi juga pamanda tuanku. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, ya. Adinda Tohjaya dan gurunya pasti meyakini bahwa aku mendapatkan ilmuku dari pamanda Mahisa Agni. Nah, karena itu, maka yang harus selalu berhati-hati saat-saat terakhir adalah tuanku dan pamanda tuanku itu. Meskipun aku yakin bahwa pamanda tuanku selalu berhati-hati, tetapi pamanda tuanku tidak mengetahui apa yang telah terjadi di istana ini. Karena itu, tuanku putra mahkota, hamba harus memberitahukan, bahwa arah pembalasan dendam selain pada tuanku juga ditujukan pada pamanda Mahisa Agni. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah berkata putra mahkota, katakan kepada siapapun yang datang, bahwa pamanda harus meningkatkan kesiagaannya. Aku tidak dapat pergi untuk beberapa hari. Tetapi mungkin juga Tohjaya ingin tahu, jika terjadi keributan dan perampokan sementara aku berada di istana, apakah ada seorang kesatria putih yang lain yang bertindak? Hamba akan membicarakan semuanya tuanku, sehingga pamanda tuanku Mahisa Agni akan mendapat kegambaran yang jelas. Demikianlah ketika hari telah berlalu, dan malam turun perlahan-lahan, Sumekar sudah siap pergi keluar istana dengan diam-diam. Kali ini ia tidak keluar lewat regol sambil berlenggang menikmati waktu istirahatnya, tetapi ia meloncat lewat dinding yang dibayangi oleh kegelapan supaya tidak menumbuhkan bermacam-macam pertanyaan pada para penjaga jika ia kembali nanti jauh malam. Seperti yang ditunjukkan oleh Anusapati, maka Sumekar pun segera menuju ke pinggir kota. Seperti yang sudah diduganya, bahwa seseorang telah menunggu. Bahkan kali itu bukan hanya seorang, tetapi dua orang. Kalian berdua bertanya Sumekar kepada keduanya. Ia yang menjawab Pui Tantra, Mahendra ingin ikut saja malam ini. Kami mencemaskan nasib Putra Mahkota jika benar-benar ada sebuah jebakan, sehingga kami pergi berdua untuk membayanginya jika ia benar-benar akan pergi malam ini. Tidak, barangkali sudah dikatakan, bahwa Putra Mahkota mempertimbangkan suatu teka-teki. Yang dikatakannya tentang Guru Toh Jaya. Ia datang membawa seorang tamu. Dan tamu itulah yang membuat teka-teki ini menjadi semakin kalut. Mahisa Agni sudah sependapat, bahwa Anusapati dapat terus menjalankan tugasnya di bawah perlindungan kami. Aku sependapat berkata Sumekar, tetapi soalnya sekarang telah berkembang. Witantra dan Mahendra mengerutkan keningnya. Dalam pada itu Sumekar pun segera menceritakan apa yang diketahuinya di istana. Bahkan, ia berpendapat bahwa Sri Rajasa agaknya telah memutuskan untuk menyingkirkan Anusapati. Tetapi dugaan ini sama sekali tidak dikatakannya kepada Anusapati sendiri. Kau bijaksana berkata Witantra, jika Anusapati mengerti bahwa Ayah Anda sendiri berusaha untuk menyingkirkan dalam arti yang sebenarnya, ia akan kehilangan pegangan. Dan sekarang, Putra Mahkota menunggu, apakah yang harus dilakukan dalam perkembangan keadaan terakhir. Putra Mahkota justru tidak diperkenankan keluar istana untuk sementara. Witantra adalah seorang yang memiliki pengalaman yang cukup di sepanjang hidupnya yang penuh dengan persoalan. Baik yang menyangkut dirinya sendiri, maupun persoalan di luar dirinya. Karena itu, maka setelah merenung sejenak, ia berkata, Kita memang harus berhati-hati. Kau harus mengawasi Putra Mahkota. Mungkin jebakan itu justru berada di istana. Sedang kami akan pergi ke kediri. Kami harus bertemu dengan Mahisa Agni secepatnya. Kita akan menempuh perjalanan di sepanjang malam, agar kita dapat mencapai ke diri pada waktunya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, bahaya itu mungkin berada di istana Singasari, tetapi juga mungkin di istana wakil Mahkota di kediri. Witantra mengangguk-anggukan kepalanya. Namun sebelum ia menjawab, maka ketiganya mengangkat wajahnya hampir bersamaan. Ternyata mereka telah dikejutkan oleh derap beberapa ekor kuda yang berlari laju di jalan yang melaju meninggalkan kota. Karena itu, maka mereka bertiga pun segera menyelingap bersama kuda-kuda mereka masuk ke dalam semak-semak. Dengnah hati yang berdebar-debar mereka menunggu, siapakah yang berpacu di malam hari. Sejenak kemudian mereka melihat beberapa orang berkuda dengan cepatnya lewat di jalan yang menjelujur meninggalkan kota itu. Namun demikian mereka kuda-kuda itu lewat, Sumekar berdesis. Apakah aku tidak salah lihat? Witantra dan Mahendra hampir berbareng bertanya, siapa? Orang yang aku katakan itu jawab Sumekar, orang yang berada di istana bersama penasehat Sri Rajasa dan yang bahkan telah mencoba kemampuannya dengan Sri Rajasa sendiri. Apakah kau tidak keliru? Aku memang agak keragu-ragu. Selain malam yang gelap, kuda itu berjalan cepat. Namun rasa-rasanya orang itulah yang aku lihat itu. Witantra mengerutkan keningnya, sejenak ia merenung, lalu katanya. Baiklah aku mencoba mengikutinya kemana mereka pergi, meskipun hanya sekedar arahnya. Kami akan langsung pergi ke Kediri untuk menyampaikan semua persoalan kepada Mahisa Agni. Baiklah. Meskipun hubungan kami agak jauh, tetapi aku berharap bahwa kami akan mendapat kabar dari kalian dua-tiga hari mendatang. Ya, kami akan kembali memberikan keputusan-keputusan yang akan kami ambil bersama Mahisa Agni. Hati-hatilah di istana Singasari, kau berdua dengan Anusapati kami harap dapat menjaga diri kalian sebaik-baiknya. Sumekar mengangguk-anggukan kepalanya, kami minta diri sebelum mereka menjadi terlalu jauh. Silahkanlah jawab Sumekar. Witantra dan Mahendera pun kemudian menggerakkan kekang kudanya. Sejenak kemudian kuda itu pun telah berpacu pula menyusul beberapa ekor kuda yang telah mendahuluinya. Demikianlah maka kuda-kuda itu pun segera berderap di atas jalan berbatu-batu. Witantra dan Mahendera tidak berani mengikuti mereka terlalu dekat. Dengan demikian orang-orang berkuda itu akan dapat mencurigai mereka. Karena itu, keduanya mengikuti dari jarak yang agak jauh. Jika mereka menjadi ragu-ragu dikelokan jalan, maka mereka pun segera membuat api dengan dimit-dimit belerang untuk mengetahui jejak kuda-kuda yang mendahuluinya itu. Namun semakin lama kecurigaan di hati Witantra menjadi semakin tajam. Ternyata kuda-kuda itu berpacu ke arah kota Kediri. Karena itu, maka Witantra dan Mahendera pun berpacu semakin cepat. Jarak ke Kediri masih sangat jauh. Tetapi arah yang ditempuh telah menunjukkan kepada mereka, bahwa kuda yang mereka ikuti itu benar-benar menuju ke Kediri. Apa yang akan mereka lakukan bertanya Mahendera. Witantra mengerutkan keningnya. Meskipun ia tidak tahu pasti namun seperti suatu firasat yang tiba-tiba saja melonjak di kepalanya adalah. Selain Anusapati, maka Mahisa Agni lah orang yang harus dilenyapkan dari Singasari. Ketika ia mengatakannya kepada Mahendera, maka Mahendera pun menyahut, Sumekar juga mengatakannya. Bukankah begitu? Ketika ia seperti ini. Ketika ia seperti itu. Kita bilang, Abukankah tentang kata-quiankahnya,